Tusuk kundai pusaka jilid delapan. Yak BWE tertawa mengikik dan sandarkan diri pada tubuh ini. Bisiknya, siapakah yang suruh kau menjadi ciciku? Aku sudah tak punya sana kadang lagi, kalau tak minta tolong padamu habis minta tolong siapa? Nah, ucapanmu yang menyajat hati itu, mau tak mengurus pun terpaksa harus mengurus. Baik, bangunlah, kata Inyo. Ia mengatur rambut yak BWE yang terurai, kemudian berkata pula. Dalam pertengahan bulan ini, Cins yang akan menjelenggarakan rapat besar kau menghiong. Tentunya kau sudah mengetahui hal itu. Turut pendapatku, Hiksia tentu akan datang untuk melihat-lihat. Taruh kata ia tak datang, pun di sana kita tentu dapat bertemu dengan kawan-kawannya yang bisa memberi keterangan. Kau artikan kita akan pergi juga? Tapi aku pernah bertempur dengan tentara negeri. Walaupun Cins yang telah mengumumkan takkan menangkap orang-orang yang pernah melanggar hukum, tapi kita pun tak boleh mempercayainya 100%. Dan jangan lupa, bahwa kita ini anak perempuan ya, meskipun kita dapat menyaruh sebagai anak lelaki dengan bagas, tapi di tempat di mana kaum persilatan yang kasar sama berkumpul, rasanya gerak-gerak kita tetap tak leluasa juga, bantah yak BWE. Ini mar menertawarkan, tak usah banyak kekhawatiran. Hal itu telah kupikirkan semua. Aku dapat menjaminmu ayahku sekarang sedang pergi ke Gui Pop. Nah, akan kuambil cap kebesarannya dan kucapkan pada sepucuk surat keterangan. Kita akan menyaru jadi opsir sebawahannya yang ditugaskan mengurus suatu pekerjaan ketiangan. Siapa yang berani mengganggu usik pada kita lagi? Di tiangan, ayah mempunyai sebuah pesanggerahan. Kita tak perlu tinggal di hotel, tapi bermalam di pesanggerahan itu saja. Dengan selalu menjauhi kawanan orang persilatan itu, masakan kita takut apa lagi? Yak BWE kegirangan dan menjetujui rencana itu. Jika berjumpa dengan Heksya, aku dapat memberi penjelasan padanya. Juga terhadap urusanmu dengan Toko Ing, karena aku pun kenal dengan kakak beradik Xilu, biarlah ku minta bantuan Lu Hang Jiu untuk menyampaikan halmu kepada Toko Ing. Dengan demikian, dapatlah urusanmu. Itu dibebaskan. Yak BWE makin gerang dibuatnya. Mulutnya tak henti-hentinya mengaturkan terima kasih. Tahukah kau mengapa ayahku pergi ke Guipok? Tanyain Niu. Bagaimana aku tahu sahut yak BWE? Iyalah untuk urusanmu juga. Setelah kotak emas Tian Poh Peh kau ambil, ia menjat, ketakutan setengah mati. Bukan saja ia batalkan pernikahanmu itu pun ia berjanji takkan mengganggui layah lucu lagi. Ia menyalahkan mau menjadi serekat ayah angkatmu. Kepergian ayahku ke Guipok itu, ialah hendak menjadi orang perantara mereka. Ha, adik BWE, kau sungguh hebat. Peristiwa kau merampas cap kebesaran Tian Poh Peh itu, kelak tentu bakal menjadi buah tutur yang indah, kata In Niu. Jangan keliwat memuji setinggi langit, yak BWE tertawa, tentang kepandayan, aku tak nempil. Padamu, ilmu permainanmu hui hau acu tiap tadi, sampai membuat aku mengilir benar. Beberapa tahun aku belajar ilmu pedang, tetap tak mampu bermain sedemikian sempurnanya. Cici di masa kecil kau sering memberi petunjuk padaku, sekarang aku hendak minta petunjukmu lagi. Suasana pertemuan dan pembicaraan DGN In Niu itu, telah memberi banyak kegembiraan pada yak BWE. Karena hari masih belum gelap, ia lantas cabut pedangnya dan mainkan ilmu pedang hui hau acu tiap lah minta In Niu memberi petunjuk di bagian yang masih kurang baik. Baru bermain sampai tahun 2010an jurus lebih, tiba-tiba terdengar orang berseru, ilmu pedang yang bagus. Cepat-cepat yak BWE hentikan permainannya. Dilihatnya di dalam taman muncul seorang pemuda. Dan pemuda itu, astaga kiranya si pemuda desa yang dijumpainya di rumah makan itu. Pemuda itu tertawa berkata, orang hidup tentu sering berjumpa. Sungguh tak nyana di sini kita saling berjumpa lagi. Yak BWE dekimetu dan membentaknya, mengapa kau berani masuk ke dalam taman ini tadi ketika di luar pagar, ku dengar suaramu. Mengingat bahwa kau telah memberi persen aku setahil perak, ya walaupun uang itu telah ku berikan pada pak pengemis, tapi aku tetap meiasa. Menerima sesuatu dari kau. Karena belum meniatakan terima kasih, maka aku masuk kemari. Hi, mengapa kau sekarang berubah menjadi seorang nona? Walaupun yak BWE masih hijau pengalaman ia, tapi pada saat itu, ia pun dapat merasa tingkah laku pemuda desa itu bukan pemuda biasa. Cepat ia mengaturkan maaf, tadi karena hilaf, aku telah memandang rendah padamu, maafkanlah. Tapi mengapa kau kenalkan ilmu pedang yang kumainkan tadi? Tertawalah si pemuda itu, kau memberi persen perak, tetapi malah M. Tamaaf, ini aku tak berani menerimanya. Haha, aku hanya bahu mencangkul sawah saja, tak mengerti apa itu ilmu pedang atau ilmu golok. Tapi mengapa kau berseru memuji tanya yak BWE? Karena selama hidup aku belum pernah melihat seorang nona bermain pedang. Saking heran, tanpa terasa aku berseru memuji, sahut si pemuda. Melihat orang berlagak pilon, yak BWE menjat, kurang senang, aku sudah minta maaf, tapi kau tetap hendak mengolok-olok ia mendam perat dalam hati. Kau lancang masuk kemari, tetapi ku biarkan saja. Kau pun jangan mengurusi urusanku, ia menyelutup. Kata-kata itu berarti menyuruh orang pergi. Tapi rupanya pemuda itu bandel sekali. Bukannya pergi, sebaliknya ia malah beringsut-ngsut menghampiri yak BWE serunya, ih, kata-katamu itu membingungkan aku. Bilakah aku menawurus, urusan nona? Penyaruannya telah diketahui oleh si pemuda, yak BWE sudah kurang senang, tapi ia tak leluasa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan itu, ialah tentang hal itu. Sesaat hatinya bingung-bingung jengkel, tapi belum ia sempat meluapkan kejengkelannya itu, si pemuda itu sudah mengoceh seorang diri. Sebenarnya, orang yang suka usil mengurusi urusan, juga bukannya tak baik. Tadi di rumah makan, jika tak ada orang yang suka usilan, ku rasa ah, nona ah belum tentu menang dengan si imam busuk dan si kepala gundul itu. Tergerak hati yak BWE, diam-diam ia membatm, apakah diam-diam dia yang membantu aku? Mengapa aku tak merasa sama sekali? Baru ia menimang begitu, tiba-tiba Inyo kedengaran memaki seraya mencabut pedangnya, berani lancang masuk ke dalam tamanku, kau sungguh tak punya aturan sekali, ini rasakan pedangku berbareng dengan berkemandangnya kata-kata, orangnya pun sudah menyerang si pemuda dengan jurus Giyok Hai Jon Soh atau bida dari menyusup tali. Kejadian itu amat mengejutkan yak BWE. Ini mau biasanya lebih sabar dari ia. Mengapa tanpa berkata sepatah pun jua, ia lantas menyerang orang? Bahkan serangannya itu menggunakan jurus yang berbahaya. Benar yak BWE tak senang dengan pemuda itu, tapi ia belum sampai hati untuk menghajarnya sampai binasa. Tanpa terasa ia segera berseru menjegah, cici, cici, kau. Belum seruannya selesai, Inyo sudah lancarkan tiga kali serangan, sehingga yak BWE tak dapat meneruskan seruannya lagi. Tiga serangan berantai dari Inyo itu dengan indahnya telah dihindari oleh si pemuda. Jelas tampak oleh yak BWE, bahwa pemuda itu takkan terancam jiwanya. Diam. Diam ia membatin, kiranya orang ini lihai sekali dan hendak mengolok-olok kita, pada lain saat ia berpikir lagi, biasanya ciciin itu sabar, tentu ada sebabnya ia sampai bertindak keras. Yak BWE ambil putusan akan melihat dari samping dulu. Tak mau ia mencegah Inyo lagi. Dilihatnya setiap kali pedang Inyo menyambar, pemuda itu hanya menghindari dengan gerak langkah beringsut-ngsut. Beberapa kali pedang Inyo tampaknya sudah berhasil menusuk, tapi dalam jarak hanya seujung rambut saja selalu dapat dihindari oleh si pemuda. Kau berani menghina aku, ayo, loloslah senjata mu bentak Inyo. Habis berseru, tiba-tiba ia gantikan serangannya dengan jurus Hang Biao Lok Hoa, angin meniup bunga berguguran. Jurus itu terdiri dari tujuh buah serangan berturut-turut yang sukar diduga isi kosongnya. Laksana bunga gugur, sinar pedang berhamburan jatuh menyilaukan kegelapan malam. Jurus itu merupakan timpalan dari ilmu permainan pedang huiho acu tiap, bunga bertebar mengejar seng kupu-kupu. Diam-diam yak BWE malu pada dirinya sendiri. Ia pentang mac lebar-lebar untuk melihat bagaimana si pemuda hendak melayaninya. Aduh, celaka teriak pemuda itu. Tiba-tiba ia tergelincir jatuh. Tapi baru yak BWE terkesiap kaget, dilihatnya pemuda itu dua kali berputaran di tanah, kemudian loncat berjumpalitan dan jaraknya dengan ujung pedang ini mahanya sejari saja. Sepintas pandang, ia seperti terpontang-panting tapi sebenarnya ia telah mainkan gerak cuwi patsian atau delapan dewa mabuk, yang indah sekali. Sebenarnya yak BWE jemuh dengan pemuda itu, tapi menyaksikan permainannya yang sedemikian luar biasanya, mau tak mau ia berteriak memuji juga. Ini mah juga tak kurang tangkasnya. Begitu tusukannya menemui tempat kosong, ia sudah susuk lagi dengan lain serangan. Rupanya pemuda itu tahu juga akan lainnya ilmu pedang Innio. Ja! Merasa jika melajani dengan tangan kosong, lama-lama tentu akan menderita juga akhirnya. Ketika Innio kembangkan serangannya yang kedua, tiba-tiba pemuda itu berseru, karena tak dapat mengganti pedang dengan golok, terpaksa aku hendak gunakan kaju untuk melajani. Maaf, aku hendak merusak sebatang dahan pohon liu kepunyaanmu. Dalam berkata-kata itu, ia sudah memotes sebatang dahan liu, terus dimainkan. Dalam rangsangan pedang Innio, daun-daun pada dahan pohon yang dipakai sebagai sendiata oleh pemuda itu, berhamburan jatuh. Dalam sekejap saja dahan itu sudah bersih menjadi sebatang tongkat. Anehnya, hanya daunnya saja yang terkupas silang, sedang batangnya tetap tak kena terpakai sa pedang Innio. Kini pemuda itu mulai kembangkan permainannya. Dahan liu dimainkan dalam jurus permainan pedang. Di tangan si pemuda, dahan kaju itu berubah menjadi senjata yang hebat perbawanya. Belum Inimar menghabiskan tujuh jurus serangan berantainya, sudah kena disiak ke samping oleh dahan liu si pemuda. Diam-diam heranlah yak BWE. Bahwa kepandaian pemuda itu lebih tinggi dari Innio, itulah sudah terang. Tapi yang lebih mengagumkan lagi, jurus permainan pedang dengan menggunakan dahan pohoa itu, juga luar biasa anehnya. Sampai sekian lama memperhatikan barulah yak BWE teringat, bahwa permainan pedang kayu si pemuda itu serupa dengan pertandingan pedang antara Tiat Molek dengan Bos Sekiat di Gunung Kim Kenya Tempo Hari. Permainan ilmu pedang itu mengutamakan tenaga luekang yang tinggi baru dapat dikembangkan dengan baik. Walaupun fekan pemuda itu cukup lihai, tapi terang kalau masih kalah dengan Tiat Molek. Tempo Hari Tiat Molek gunakan pedang yang berat, sedang pemuda itu kini gunakan dahan pohon yang enteng untuk melawan pedang Innio yang berat. Ini juga bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itu walaupun Innio kalah dalam hal luekang, tapi ia mendapat kemurahan dalam hal senjata. Permainan yang diimai ini kan Innio adalah ilmu pedang yang paling diandalkan. Untuk menghadapi permainan pedang kayu dari si pemuda, ia memerluka waktu yang agak lama. Begitulah berselang beberapa saat. Kira-kira setelah tahun 2020-an jurus lewat, pemuda itu mulai kendor permainannya. Berangsur angur mulailah ia kalah angin. Diam-diam yak hwe girang, kali ini rupanya ciin tentu akan memberi hajaran pada orang itu, tapi kegirangannya itu mendadak berubah menjadi kekagetan ketika sekonyong-konyong dalam sebuah gerak menyongsong ke muka, dahan kayu si pemuda itu berhasil mendorong pedang Innio ke samping. Kiranya gerak tamparan dari si pemuda itu juga menggunakan salah sebuah jurus dari ilmu pedang huihoacu tiap. Bagusi Innio berseru seraya geliatkan pedangnya untuk lolos dari libatan dahan liu. Seret, seret, pedangnya berkilat kian kemari aksana kupu-kupu menari di antara bunga atau burung kenari menjusup ke bawah daun. Isi kosongnya serangan itu sukar diduga sekali. Memang itulah jurus yang disebut tiap bu inghwi atau kupu-kupu menari burung kenari terbang. Sambil memuji, pemuda itu putar dahan pohonnya berganti jurus ceng lo siausan, dahan liu dikiblatkan dan kakinya berlincahan. Gerakannya sungguh mirip dengan suasana yang dilukiskan dalam sajak ceng lo siausan boh liu ing atau goyangkan kipas menangkap kunang-kunang. Indah sekali, ia pecahkan serangan Innio. Jurus tiap bu inghwi itu tak mengutamakan tenaga kekuatan. Dan memang biaong hui sini telah menciptakannya khusus untuk wanita. Setiap gerakannya disesuaikan dengan keindahan gerak badan, maka bila dimainkan tak ubah seperti orang menari. Pemuda yang mengenakan dandanan seperti pemuda desa itu, dengan dahan kaju ikut menari-nari untuk menghalau serangan, sudah tentu gerakannya lucu sekali. Tapi dikarenakan luar biasanya jurus yang dimainkan itu, maka dari merasa gelis sebalik jayak BWM malah mengikuti dengan penuh perhatian. Pada waktu pertempuran mencapai klimaksnya, tampak bunga-bunga bertebaran gugur, suatu hal yang lebih menyemarakan suasana pertandingan. Pada lain saat pemuda itu juga menggunakan permainan ilmu pedang yang serupa dengan Innio. Pada saat itu dah segera terdapat keseimbangan kekuatan. Dahan liu dimainkan tepat seperti sebatang pedang. Sedemikian mahir pemuda itu memainkannya sehingga dapat mengembangkan inti keindahan ilmu pedang, jari lemah gemulai laksana ujung tangke itu, sigap beringas sebagai burung hang kaget. Setiap jurus penuh mengandung perubahan-perubahan yang sukar diduga. Ya BWM tersensam sekali, ia begitu terpesona sekali ia sampai lupa soal kaya menangnya. Pikirnya, kiranya ilmu pedang dari suhu itu, mempunyai banyak perubahan yang indah. Setelah mengikuti sekian lama, tiba-tiba ia seperti disadarkan, aneh, mengapa pemuda itu mengerti akan ilmu pedang itu. Rupanya malah ia lebih faham dari Cien. Tiba-tiba pemuda itu tindihkan dahan pohonnya ke pinggir pedang dan tertawa, tak perlu bertempur terus, ya? Innio mau tarik kembali pedangnya. Apakah Pui Suheng tegurnya? Pemuda itu lemparkan dahan kayunya dan lalu memberi hormat. Ya, memang benar, harap Sute berdua memaafkan. Heran yak BWM dibuat Nia, pikirnya, bilakah suhu menerima seorang murid lelaki? Ha, Suheng dari mana ini? Innio segera melambainya supaya datang, katanya, Pui Suheng ini adalah Tici, keponakan, dari Suhu. Dia adalah murid dari Mokialojin. Memang yak BWM tak begitu tahu tentang asal-usul Suhengnya ketika belum menjadi nikoh, rahib. Kiranya Biawhui sini itu orang Sipui. Ia mempunyai seorang adik lelaki yang sudah meninggal. Adiknya itu mempunyai anak lelaki yang bernama Pui Bikhu. Biawhui kasihan pada anak itu. Selain diserahkan pada Mokialojin untuk belajar silat, ia sendiri pun menurunkan kepandayanya kepada keponakannya itu. Innio tahu akan hal itu karena ia lama bergaul dengan suhunya. Itulah sebabnya maka Innio tahu tentang urusan itu, sebaliknya yak BWM tidak. Apakah suhu baik-baik saja tanya Innio. Bulan yang lalu beliau telah genap berusia 80 tahun beliau ambil putusan akan menutup pintu meyakinkan pelajaran agama, selanjutnya tak mau keluar ke dunia persilatan lagi. Beliau menitipkan sepucuk surat padaku supaya diberikan padamu, jawab Bikhu. Innio melihat tulisan pada sampul itu benar buah tangan suhunya. Setelah memberi hormat, barulah ia membukanya. Ternyata isi surat itu jalah hendak memperkenalkan Bikhu kepada Innio, dikatakan bahwa Bikhu itu masih hijau baru saja menyelesaikan pelajaran silatnya dan hendak terjun ke dunia persilatan. Oleh karena itu, sukalah Innio memimpinnya dan menganggapnya sebagai adik dan sebagainya. Surat itu diberikan kepada yak BWM juga dan tertawalah Innio. Ah suhu terlalu sungkan. Kita kan seperti orang serumah, masakan perlu pelajaran khusus waktu melihat dalam surat itu tertera hari dan tanggal lahir Bikhu, tahulah yak BWM kalau pemuda itu lebih muda beberapa bulan dari Innio, tetapi lebih tua setahun lebih dari ia. Diam-diam yak BWM geli diibuatnya, pikirnya, ai, suhu memang banyak ini itu. Cukup mengatakan Pui Bik. Hu ini pernah suti dan ciin itu sucinya kan sudah jelas. Perlu apa menerangkan hari lahir, seperti orang hendak mencari hari untuk perjodohan. Memang yak BWM tak tahu kalau Biao Hui sini itu justru bermaksud begitu. Bikhu itu adalah keponakannya sendiri, sudah tentu ia mengharap agar anak itu mendapat jodoh yang baik. Dua orang anak muridnya, yak BWM sudah ditunangkan pada Hiksya, tinggal Innio yang masih bebas. Ini sudah diketahuinya. Menurut penilaiannya, Innio itu lebih masak pikirannya, perangainya pun mencocoki seleranya, Biao Hui. Oleh karena itu ia mempunyai minat untuk menjodohkan Bihu dengan Innio. Hanya saja, Biao Hui pun tahu juga akan soal pernikahan. Pernikahan harus didasarkan rasa saling suka pada kedua pihak. Jika ia menggunakan kedudukannya sebagai suhu menjodohkan mereka, dikhawatirkan Innio mau tak senah dan mengatakan suhunya itu hendak. Menggunakan pengaruh untuk memaksanya. Maka dari itu, dalam surat ia pun tak mau menjelaskan, melainkan titipkan keponakannya itu kepada Innio. Maksudnya tak lain tak bukan, agar supaya kedua anak muda itu bisa berkenalan dari dekat dan dapat mengembangkan rasa suka mereka. Innio seorang nona yang berhati lapang. Hatinya sudah terisi oleh bos sekiat. Dalam membaca surat itu, walaupun agak merasa aneh atas sikap suhunya yang begitu sungkan, tapi ia tak dapat meraba maksud suhunya itu. Pui Sute, kau memiliki ilmu kepandayan dari dua aliran. Aku sebagai suci sungguh merasa malu sekali. Kelak aku tentu akan minta petunjuk-petunjuk dari kau. Ucapan suhu itu seharusnya ditukar balik, baru benar, katanya dengan tertawa. Ya BWE pun tertawa kau kan masih punya toa suheng tiat molek, masakan takut tak ada. Orang yang merawatimu. Muka bihu agak tersipu merah, sahutnya, markas kim kenia dari tiat suheng sudah. Dihancurkan tentep ta negeri, untuk mencarinya sungguh tak mudah. Maka paling baik ku datang kemari menemui suci berdua dulu. Kiranya ia sudah tahu maksud dari bibinya, Biao Hui sini. Adanya ia tak mau unjukkan diri. Dulu, dan bertempur dengan Ninyo, adalah karena ia hendak menjajal sampai di mana ilmu sifat ini mau itu. Adakah Nona itu layak menjadi pasangannya atau tidak? Ai, Pui Suheng, kau pandai bicara. Sebenarnya kau kan hendak berkuojung pada Chi In, mengapa diriku turut terbawa-bawa? Masakan kau dapat meramalkan bahwa hari ini aku juga datang kemari? Apalagi aku ini bukan sucimu, yak bewek tertawa. Bikau tertawa gelak-gelak, ujarnya, kalau begitu aku harus minta maaf padamu. Tadi ketika di rumah arak aku belum mengetahui kalau kau ini sumuaiku. Perbuatanku tadi juga kurang pantas, membuat kau marah. Pui Suheng, sekarang aku sedikit jelas. Pertempuran yang ku menangkan itu, tentulah karena mendapat bantuanmu secara diam-diam, bukan kata yak bewek pula. Bikau ganda tertawa, begitu kau turun tangan, aku segera tahu kalau kau ini tentu murid bibiku. Dan ketika habis mencengkelit kedua bangsat itu kau loncat ke bawah, sebenarnya aku hendak menjelaskan padamu. Tapi karena ku liatkah sedang kegirangan maka aku pun tak mau mengganggumu. Yak bewek kemerah-merahan wayahnya. Demi ini mar mengetahui peristiwanya, ia tertawa geli juga. Susu muai, mengapa kau mengikat permusuhan dengan kau melengsan pelitanya bikhu? Pertanyaan itu diajukan oleh bikhu karena ia mendengar juga percakapan antara kedua iman dan huwasyu itu. Ia kira mereka tentu benar hendak menangkap yak bewek. Aku sendiri juga tak tahu, sahut yak bewek. Hektometer, apakah lengsan pelitanya? Pui Suheng, rasanya. Kau tentu mengetahui tentang mereka itu. Aku baru saja keluar di dunia Kang Ou, orang yang ku kenal sedikit sekali. Aku tak tahu asal-usul kedua orang itu. Hanya saja, pernah ku dengar dari Suhu tentang kau melengsan pei itu. Kau telah menggasak mereka, selanjutnya harus berhati-hati kata bikhu. Apa? Apakah mereka itu tak dapat diganggu? Kuliat, walau kepandaian mereka itu lebih hunggul setingkat dari aku, tapi rasanya tak begitu berlebih-lebihan, yak bewek kurang puas. Dari pembicaraan huwasyu itu, menunjukkan kalau ia anak murid lengsan pei. Benar dia itu biasa saja kepandainya, tapi suhaunya yang bernama Leng Chiu Sang Jin itu, benar-benar tak boleh dibuat main-main, kata bikhu. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan pula, Leng San Pei adalah salah satu anak cabang dari Partai Agama Angkau di Siik, Tibet. Ketuanya, Leng Chiu Siang Jin, itu seorang suku Han. Murid-murid yang diterimanya campur baur, ada suku peribumi, ada suku Han, ada kaum paderi dari Tian Hui Kong, kabarnya Leng Chiu Siang Jin itu adalah suheng dari Tian Hui Lyong, seorang tokoh persilatan yang termasyur pada zamannya. Karena tak dapat melaksanakan cita-cita di daerah Tiong Goan, maka ia lantas, kabur ke daerah Siik, mencukur rambut menjadi paderi dan mendirikan sebuah partai. Ini mau terbeliak kaget, serunya, apakah Tian Hui Lyong itu bukan suami dari Tian Toa Niyo, ayah dari Tian Goan Siu? Bik Hu mengangguk benar, pada masa itu tokoh-tokoh partai Cengpei, baik, telah mengepung Tian Hui Lyong, Su Hu dan Bibiku juga turut. Dan dengan ikut sertanya juga Hang Gituwi Guat, segaksin Lyong Hang Huko DLL, barulah dapat mengalahkan orang si Tian itu. Apalagi Leng Chiu Siang Jin itu suheng dari Tian Hui Lyong, tentunya lebih hebat lagi. Tetapi Leng San Pei itu jauh sekali di daerah Siik. Dan Yak Bewe itu seorang nona tak ternama yang baru keluar di dunia persilatan. Sudah tentu ia tak kenal-mengenal dengan orang-orang Leng San Pei, tetapi mengapa dapat terikat permusuhan? Baik dikau, ini mah bahkan Yak Bewe sendiri tak tahu sebabnya. Ah, tak usah kita hiraukan hal itu lagi. Pui Su Heng, hendak kemana kau katain niu? Maksudku hendak ke Tianan untuk ikut dalam Leng Hiong Taihwe-nya Chin Siang? Ya, agar menambah pengalaman. In Sachi, apakah kalian juga berminat ke sana? Kata yang ditanya. Ya, memang tadi aku dan Susu Moai sedang merunding tentang kepergian kami ke Tianan. Kebetulan Pui Su Teh juga setujuan, jadi kita boleh bersama-sama ke sana, katanya. Maksud Yak Bewe ke Tianan itu ialah hendak menyirapi diri Hiksia. Sebenarnya ia tidak suka pergi bersama Bikku itu, tapi karena Inyo sudah meluluskan apalagi Bikku itu masih saudara seperguruan, maka ia pun tak enak untuk membantah. Begitulah malam itu-itu Bikku menginap di rumah Inyo, keesokan harinya, mereka segera berangkat. Inyo dan Yak Bewe menyaru menjadi opsir tentara. Karena menganggap dalam pakaian sebagai pemuda desa itu, Bikku tak layak berjalan bersama mereka, maka Inyo minta Bikku menyaru menjadi seorang bukaan pengawal. Dan mengajarinya juga sedikit tentang hal yang patut diketahui dan tingkah laku dari seorang anak tentara. Ho, selama ini aku selalu mengikuti suhu menjadi kacung pelayannya, kini tak nyana naik pangkat setinggi langit begini, menjadi anak militer. Tapi, ah, jadi seorang anak militer itu begini berabe, lebih baik jadi seorang kacung penggosok kaca sajan, Bikku tertawa geli. Kini barulah Yak Bewe mengerti bahwa adanya pemuda itu mengenakan pakaian sebagai orang desa, bukan tak ada sebabnya. Ternyata Bikku selama itu, ikut pada suhunya Mokyatojin mengerjakan pekerjaan tersebut, gosok kaca. Setelah membuat surat dinas yang hendak diaturkan kepada pihak kerajaan dan memberi sabuk lencana pada Bikku, maka Inyo segera ajak kedua sumoai dan sutenya itu berangkat ke tiangan. Dalam perjalanan itu, mereka bercakap-cakap tentang cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa di dunia bulim. Ini mau dapatkan, walaupun Bikku itu baru pertama keluar dari perguruan, tapi apa yang diketahui tentang keadaan, di luaran tak kalah dengan ia. Kiranya Mokyatojin itu berlainan sekali caranya memberi pelajaran pada muridnya. Bukannya menyuruh murid tinggal di gunung belajar silat seperti lazimnya guru-guru lain, tetapi suruh muridnya itu memikul pikulan dan ikut padanya menjelajahi kota dan desa-desa, gosok kaca, adalah sebuah metode pencaharian, pada zaman dahulu. Pada zaman dulu, orang memakai tongkia, kaca tembaga, bukan kaca gelas, maka lewat beberapa waktu, tentu harus digosok sampai mengkilap. Itulah sebabnya maka pengalaman dan pengetahuan Bikku, cukup banyak. Diam-diam Inima menertawai suhunya. Bukan ia yang pantas mengurus Bikku, sebaliknya Bikulah yang tepat mengurusnya. Tapi Inima hanya mengira kalau suhunya itu keliwat sayang pada keponakannya, maka keponakannya itu dikatakan sebagai anak kecil yang tak tahu apa-apa, harus diurusi orang. Ini menandakan bahwa sampai saat itu, Inima tetap belum mengetahui maksud yang sebenarnya terkandung dalam hati Biaung Hui sini itu. Karena berkendaraan kuda, dalam tujuh hari saja tibalah sudah mereka di kota Himpeng, sebuah kota yang ramai. Dari Himpeng ketianan, kalau naik kuda hanya memerlukan waktu dua hari saja. Karena saat itu sudah menjelang petang, mereka bertiga lalu menginap di sebuah hotel yang besar di Himpeng. Tiba di muka pintu hotel, tiba-tiba Yak BWM mendingus heran, uh, dari mana datangnya dua ekor kuda yang begitu bagusu. Ketika memandang, Inio dapatkan pada tempat penambat kuda yang terletak di halaman hotel itu, sudah penuh dengan belasan ekor kuda. Di antaranya terdapat dua ekor kuda yang menjolok mata. Yang seekor berbulu merah api, yang seekor putih seperti salju. Sekali pandang, dapatlah diketahui bahwa kedua binatang itu termasuk kuda bagus yang mahal harganya. Itulah kuda ternama dari jenis keturunan gongki. Yang dirampas oleh bos sekiat tempoh hari, juga sama dengan kuda itu. Aku pernah menunggangi, tapi kurasa, tetap tak mampu menandingi ketegangan kedua ekor itu, Yak BWM berbisik-bisik. Inio mau terkesiap kaget, pikirnya, apakah ada bangsa Tai Lwe Kociu di sini? Tai Lwe Kociu artinya jagoan istana yang lihai. Setelah menambatkan kudanya LN Nima berindap-indap menghampiri kedua ekor kuda bagus itu. Setiap kuda yang dipersembahkan untuk raja, tentu dicap pertandaan. Tapi kedua ekor kuda itu lak punya noda sama sekali, apalagi cap kuda itu perasa sekali. Begitu ada orang datang dan orang itu selalu mengimcarnya saja, ia pun lantas beringas dan meringkik keras. Kakinya diangkat terus hendak disepakan Inio. Inio mau cepat-cepat menirinkir. Berbareng itu, terdengar orang miam bentaknya, Hai, apakah kau mau cari mampus, berani mengganggu kuda tuanmu? Dari ambang pintu hotel, seorang melongo keluar, tangan menuding mulut memaki, Wayahnya aneh sekali mirip dengan tokoh tipet ke dalam dongeng seyeu. Hidungnya mendengak seperti hidung babi, dahi rata dan rambut berwarna kuning diikat dengan kim hoan, gelang emas, mirip dengan bangsa totu, paderi, daerah seik. Barang siapa melihatnya tentu akan merasa muat. Yak Bwe tak dapat kendalikan kemarahannya lagi, Ia segera balas mendamperat, kurang ajar, Apakah lihat saja tak boleh, mengapa mulutmu memaki-maki? Ini mau cepat menyetupnya. Ia tertawa mengaturkan maaf. Harap Taishu jangan marah. Karena selama ini belum pernah melihat kuda sebagus itu, maka takku sengaja melihatnya beberapa saat. Melihat Inyo dan Yak Bwe dalam dandanan sebagai seorang opsir apalagi LN Nimar memuji kudanya serta mengaturkan maaf, redalah kemarahan paderi itu. Tapi terhadap Yak Bwe ia masih mendongkol, matanya berkilat-kilat memandangnya. Ketika keduanya masih saling pencerengan, memandang dengan sorot bermusuhan, muncul pula seseorang yang terus menarik totu itu, kata orang itu dengan tertawa, wah, tak sembarangan kedua Taijin itu mengagumi kuda kami, Suheng, seharusnya kau bergirang. Orang IU memberi isyarat metu kepada si Toto. Si Toto tertegun, tiba-tiba ia berubah kegirangan dan angkat tangan memberi hormat. Maaf, aku memang berangasan sehingga tak tahu kalau Taijin berdua. Kawan si Toto itu ternyata juga orang seik, tapi mengenakan dandanan sebagai orang biasa. Hidung besar seperti singa, mulut lebar macam harimau, sepintas pandang tampaknya lebih gagah dari si Toto tadi. Ciri yang menonjol pada orang itu jalan sepasang ke lopak matanya mencusun ke dalam pertanda kalau dia seorang yang licin. Setelah memandang tajam-tajam kepada Inyo dan Yak Bwe, ia segera menyampaikan salam perkenalan, siapakah nama Taijin berdua yang mulai dan hendak menuju kemana saja? Yak Bwe hendak mendamperatnya tapi cepat-cepat ini mau menariknya. Dengan sembelarangan saja, L.N.I.M.A. memberikan nama palsu kepada orang itu. Oh, kiranya Taijin berdua juga akan menuju ke Tiang'an. Beberapa hari lagi, di Tiang'an bakal ada Eng Hiong Tai Hwe. Beruntung kita tentu dapat kesempatan melihatnya kata orang itu. Benar. Maafkan, K.D.I.M.A. sedang melakukan tugas, lah dapat bicara banyak-banyak, tawar-tawar saja Inyo memutuskan pembicaran. Terbentur tembok, orang itu meringis dan ngeloyor pergi. Ketika Inyo, Yak Bwe dan Bikhu masuk ke dalam ruangan dalam, dilihatnya si Tauto tadi kembali ribut mulut dengan Chiang Kui, pengurus. Chiang Kui itu kelihatan meminta maaf, maaf, kamar kelas satu sudah ditempati orang. Tapi kamar yang ku sedediakan untuk Tai Su itu, juga menghadap ke arah selatan. Dibanding dengan kamar kelas satu juga tak banyak bedanya. Baiklah Tai Su menginap di situ satu malam ini. Ngaco bentak Tauto itu, mengapa kau tak berikan kamar kelas satu itu padaku? Hektometer, kalau ada orangnya suruhlah dia pindah. Tampak kerut wayah Chiang Kui itu menampil kesukaran, ujarnya, tetamu itu lebih dulu datangnya. Tapi peduli dia datang lebih dulu atau belakangan, kau berani membantah perintah bentak paderi itu dengan murkanya. Tiba-tiba kedengaran ada seorang gadis melengking, sungguh dilarang terdapat manusia yang begitu kurang ajar. Sekalian orang yang berada di situ terkesiap dan mencari datangnya suara itu. Seorang nona yang amat cantik, sudah tegak di hadapan Tauto itu. Tauto itu melongo karena tak menyangka Banua yang tinggal di kamar kelas satu itu temjata seorang nona jelita. Begitu kesima, ia melihat kecantikan yang gemilang dari gadis itu, sehingga tak dapat marah-marah lagi. Hektometer, dengan alasan apa kau hendak mengusir aku dari kamar itu tegur nona itu. Tauto itu seperti terkancing mulutnya. Coba yang berhadapan seorang lelaki, tentu sudah dilabraknya. Tapi yang berdiri di hadapannya itu seorang jelita yang molek. Sebesar-besar tinjunya namun masih nyalinya tak sebesar itu untuk menjatuhkan pukulannya. Seorang hidung besar, kawan dari Tauto itu, memandang dengan tak berkesiap ke arah jelita itu. Pada lain saat ia menghampiri si Tauto dan mengucapkan beberapa patah kata. Mungkin yang diucapkan itu bahasa daerah seik, jadi tiada seorang pun yang mengerti. Jelita itu makin meradang, ia mendengus dan menantang. Hektometer, kalian kasa aku suka apa itu? Kalau mau berkelahi, si Tauto kan maju. Si hidung besar tertawa, ah, nona salah mengerti. Aku menasehati suhanku untuk mengaturkan maaf padamu. Si Tauto agak terkesiap, wayahnya mengerunjut aneh. Tapi rupanya ia tak berani membantah perintah sutenya. Benar juga ia lantas memberi hormat kepada nona itu, masakan, ada orang lelaki hendak minta kamar yang dipakai wanita. Tadi karena tak tahu kalau kamar ini sudah dipakai nona, maka aku telah mengucapkan kata-kata kasar, harap nona maafkan, diam-diam biak BWE geli dibuatnya, pikirnya, sepasang suheng dan sute ini, serasi sekali. Yang satu baik yang satu jahat. Rupanya si Tauto itu sudah biasa minta maaf pada orang. Setelah orang mengaturkan maaf, kemarahan jelita itu sudah berkurang, tapi masih mendongkol, lah hanya ganda tertawa saja, dan tanpa membalas hormat si Tauto ia lantas kembali masuk ke dalam kamamja. Sambil titik melangkah masuk, mululnya menjomel panjang pendek, mau main-main. Dengan aku, ia, hektometer, kurang ajar benar. Kamar nona itu terletak di ujung gang. Waktu ia melangkah masuk, dan menjingkap tirai, kebetulan Yak BWE pun mengawasi ke situ. Samar-samar ia seperti melihat ada bayangan orang lelaki yang pernah dikenalnya. Tapi karena jaraknya amat jauh dan gang itu gelap, apalagi begitu masuk si Nona lantas menutup pula kamarnya, maka Yak BWE pun tak dapat melihat dengan ceias. Hanya saja kedengaran lelaki itu rupanya tengah menasehati si Nona, maka Yak BWE pun buru-buru pasang telinga. Pembicaraan. Yang bagian muka dilakukan dengan pelahan sekali hingga tak kedengaran jelas. Tapi pada akhirnya, karena si lelaki agaknya marah, kata-katanya pun agak keras, jadi demikian mereka sudah tak mau cari setori, maka kau pun janganlah cari perkara lagi. Dari pecebicaraan itu jelaslah kiranya bahwa si Nona bermaksud hendak melanjutkan persetoriannya dengan Tauto tadi, tapi si laki anggap tak perlu karena urusan toh sudah selesai sampai di situ. Waktu dapat menangkap nada suara orang lelaki itu, terbeliaklah Yak BWE. Ya, tak salah lagi, itulah nada suara Hiksia. Sudah berulang kali ia bertengkar dengar Hiksia, maka ia pun tak asing lagi akan nada anak muda itu. Jangan lagi kata-kata Hiksia yang diucapkan terakhir itu, dapat didengarnya jelas sekalipun hanya samar-samar saja, dan, amun ia tetap akan dapat membedakannya sebagai nada suara pemuda itu. Sekalipun begitu, Yak BWE belum berani yakin 100% ia menimang-nimang dalam hati, masakan dia itu Hiksia. Masakan dia berada dalam kamar dengan seorang wanita. Apakah lain orang yang suaranya sama dengan dia? Tapi mengapa begitu persis sekali? Ini mau tidak ikut pasang telinga, jadi ia tak mendengar suara. Pembicaraan Hiksia tadi. Melihat Yak BWE terbengong-bengong seperti orang yang kehilangan semangat, ia segera menertawakannya, nona itu sungguh cantik sekali. Tidakkah kau kesemam melihatnya? Ah, sayang. Ia sudah bersuami. Kalau kau kurang ajar memandangnya dengan lekat awas, suaminya tentu akan membuat perhitungan padamu. Sudahlah, jangan melamun, bereskan dulu kamar kita baru. Ini mahendak menghampiri Ciyang Kui, pengurus hotel, si hidung besar sudah mendahului. Sambil berdiri di sebelah Ciyang Kui, si hidung besar tertawa cekik-ikan dan berbisik-bisik, siapakah nama nona itu tadi? Pemuda itu apanya? Tahukah kau? Peraturan hotel ini ialah, asal membayar saja siapapun boleh menginap. Dan kita tak berhak untuk menanyai keterangan tentang pekerjaan dari tiap-tiap tetamu. Pertanyaanmu tadi, maaf, aku tak dapat mengetahui, sahut Ciyang Kui. Masakan nama mereka saja kau tak tahu? Tanya sehidung besar. Nona itu yang mencatatkan nama padaku, tapi si pemuda tak turut datang, kata Ciyang Kui. Tuh di ai, justru yang ku tanyakan memang lama nona itu. Si pemuda tak begitu perlu bagiku ujar sehidung besar. Karena aku berasal dari daerah siik mungkin kau tak begitu dejelas tentang adat istiadat di daerah Tiongto, Tiongkok, Sin. Apabila seorang nona tak lebih dulu mengatakan namanya, kita tak leluasa bertanya padanya. Si hidung besar kerutkan dahi, tiba-tiba ia merogoh keluar sebuah pundi uang, ujarnya cukup kau ketahui si Sinona itu saja, uang ini akan menjadi milikmu. Pundi uang tak kurang dari sepuluh tel beratnya. Seketika berkilatlah matu si Ciyang Kui. Ia garuk-garuk kepala, tiba-tiba berkata, ah, teringat aku sekarang. Ku dengar pemuda itu memanggil Sinona, ah, apa itu oh, ja, nona su. Si Toto berteriak, matanya dipentang lebar-lebar, kerut wajahnya menampil kaget-kaget girang. Buru-buru sehidung besar menyikutnya. Bagus, uang ini untuk mulai katanya dengan tertawa. Setelah memberikan uang pada Ciyang Kui, ia lantas ajak suhengnya masuk kembali ke kamarnya. Melihat sehidung besar menjogok uang kepada Ciyang Kui untuk menanyakan tentang Ciyang Kui dari Sinona tadi, heranlah Niyo dibuatnya. Tapi ia tak mempunyai dugaan lebih panjang. Berbeda dengan YBWE, yang selain terperanjat pun terlintas dalam pikirannya akan peristiwa di warung arak Tempohari di mana si iman mengoceh tentang diri Hiksia. Ah sungguh kebetulan sekali. Nona itu orang sisu dan Tempohari imam itu mengatakan kalau Hiksia mempunyai kawan akrab seorang nona. Apakah bukan nona itu yang dimaksudkan? Tapi imam itu mengatakan kalau Hiksia tak senang kepada sahabatnya wanita itu, tetapi mengapa? Sekarang ia tinggal sekamar dengan nona itu? Damikian YBWE menimang-nimang dalam hati. Makin memikir makin melantur tak keruan. Ia tak dapat menemukan jawab yang positif. Waktu Inyo pesan kamar, Chiang Kui menjadi gugup dibuatnya. Karena melihat Inyo dan Yak BWE mengenakan pakaian opsir, Chiang Kui itu ketakutan. Buru-buru ia memberi hormat dan menerangkan bahwa hanya tinggal dua buah kamar yang masih kosong, entah Inyo suka menempatinya tidak. Sungguh kebenaran, memang kita menghendaki dua buah kamar. Asal bersih, sudahlah. Kami bukan seperti pandri dari seik itu, kalau tidak kamar kelas satu tidak mau, sahut Inyo. Belum pernah Chiang Kui itu berjumpa dengan seorang pembesar militer yang seramah itu. Girangnya bukan main. Tersipu-sipu ia mengantar Inyo dan Yak BWE masuk. Inyo dan Yak BWE satu kamar, sedang bikau satu kamar. Lagi-lagi terjadi hal yang kebetulan. Kamar mereka hanya terpisah satu kamar dengan si Nona dan pemuda tadi. Setelah Chiang Kui pergi, maka Bihu menghampiri ke tempat Inyo, katanya, gerak-gerak kedua orang seik itu aneh sekali. Malam ini kita harus waspada. Ja, memang kulihat mereka itu bukan orang baik. Tapi kita dalam penyaruan setega, opsir tentara, rasanya mereka tentu tak berani mengganggu kita. Bihu mengiakan. Setelah omong-omong beberapa saat, ia lantas kembali ke dalam kamarnya sendiri. Rupanya Yak BWE mempunyai banyak pertanyaan, dalam hati. Setelah makan malam, hampir jam satu tengah malam tetap ia tak dapat tidur dan berdiri bersandar di muka jendela. Beberapa kali Inyo mengeceknya tidur, namun Yak BWE tetap membisu tak mau menyaut. Ai, siapa lagi yang kau pikirkan tanya Inyo? Yak BWE seperti tenggelam dalam lamunannya tampaknya ia tak mengacuhkan pertanyaan Inyo mau itu. Saat itu di luar halaman turun hujan rintik-rintik. Angin malam berambus membawa hawa dingin. Di halaman terdapat sebatang pohon gotong, sejenis jambu. Daun-daunnya sedang berguguran memenuhi halaman. Awan gelap menutup rembulan, melainkan pekat pukau, seng angin mengantar hujan gerimis. Yak BWE merasa rawan hatinya. Tiba-tiba kedengaran ia merintih, ah, laut nan bebas lepas, ujung langit bagai bertetangga, meskipun nadanya pelahan sekali, tapi karena diantar dengan basa dalam, dendang rintihan kalbu Yak BWE itu kedengarannya nyaring tajam bagai dering kelinting. Inio mau tertawa dan mengguncang-guncang tubuhnya, serunya, oh, kiranya kau sedang melepas rindu di sini. Sayang Heksia tak berada di sebelah sini hingga mensiasiakan kiriman suara hatimu. Sudahlah, jangan melamun yang tidak-tidak, apakah tak khawatir mengganggu orang tidur? Sudah tentu Inio tak tahu bahwa sebenarnya memang Yak BWE itu sengaja hendak mengganggu orang tidur. Ia berharap Heksia mendengarkan suaranya. Tapi dalam batin Yak BWE timbul kontradiksi, pertentangan, sendiri. Sebentar ia mengharap Heksia bisa mendengar dan datang. Tapi sebentar ia harap orang di dalam kamar sebelah itu bukan Heksia saja dan mudah-mudahan Heksia itu tidak berada di hotel situ. Laut merupakan kesatuan ujung langit saling bertetangga. Hebat benar dua baris syair yang dirangkai oleh Hongpok itu. Karena hatimu sudah bersatu dengan Heksia, walaupun orangnya berada di ujung langit, Niamun seperti dekat di hati, itu kan tak perlu gelisah lagi. Ayoh, tidur sajalah. Ia menarik tubuh Yak BWE untuk disuruh masuk. Tapi ketika Yak BWE berputar menghadapinya, pemiatan ujung metu nona itu mengembang dua titik air mata. Innio merasa kasihan tapi pun geli juga. Kau memang mencamaskan hal yang tak perlu dicamaskan. Kaku terus-terusan begitu, ku kuatir kau akan menjadi senewan nanti, ujar Innio. Innio hanya bermaksud berolok-olok saja, siapa tahu kata-katanya itu menyentuh perasaan Yak BWE sehingga menambah kedukaannya. Yak BWE menghaki nafas, katanya dengan sayu, Cik In, mana kau tahu. Dalam keadaan seperti malam ini, dua baris syair tadi harus ditafsirkan sebaliknya, baru benar. Jika dia berwar berada di dekat sini, dia bukan orang yang menjadi tambatan hatiku. Tak tahu Innio karena tujuan kata-kata Yak BWE itu. Ujarnya, apakah kau sakit? Kedua baris sajak tadi hanya tamsil perumpamaan saja, mengapa pikiranmu kacau balau dan mengira kalau Hiksia betul berada di dekat sini? Yak BWE menggigit bibirnya, Cik In, aku bukan mengigau takruan, tapi jangan-jangan memang Hiksia berada di sini. Innio tersentak kaget, serunya, apa katamu? Mengapa dia berada di sini? Ucapan L. Innio itu telah diputus dengan ring suara dua batang pedang beradu. Mencusul terdengar Bihu berseru, mau apa kau, hai, bangsat kecil. Mendengar itu pucatlah wayah Yak HWE, Innio dengan sebat mencabut pedang, mendorong jendela terus loncat keluar. Terpisah sebuah rumah, tampak ada dua sosok bayangan sedang bertempur di atas genting yang menghadap ke arah sini, terang adalah Pui Bihu. Sedang lawannya karena berdiri membelakangi, tak jelas siapa orangnya tapi rasanya Innio seperti sudah pernah tahu. Tering, tering sinar pedang berkelebatan dan Bihu kena didesak mundur oleh lawannya. Karena habis hujan, genting pun licin dan hampir saja Bihu kegelincir. Tapt lawannya itu bukannya mendesak, melainkan hentikan serangannya, berputar tubuh terus melesat pergi. Waktu melihat jurus serangan yang dilontarkan orang itu, Innio terkesiap kaget. Siapa lagi di Akalau bukan Toan Hiksya. Membayangkan hal itu, Innio tegak terpaku. Mengapa Hiksya dapat bertempur dengan Bihu? Hal itu ternyata terjadi secara kebetulan. Kamar yang ditempati Hiksya itu termasuk kamar besar, di bagian tengahnya terdapat sebuah pintu. Hiksya tahu juga kalau kedua orang seik tadi bukan orang baik. Meskipun sudah memarahi Tiau Ing, tapi ia sendiri tetap berjaga-jaga. Sampai tengah malam ia tak tidur, melainkan duduk bersemadi di atas ranjangnya. Lewat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar dendang suara Yak BWE. Terperanjat ia, terus loncat keluar memburu arah suara itu. Di sana Bihu pun juga menaruh kecurigaan terhadap kedua orang seik tadi. Untuk menjaga sesuatu kemungkinan, siang-siang ia sudah mendekam di atas wawungan. Begitu tampak Hiksya loncat keluar dengan gerakan yang sebat sekali, kuatir kalau tak dapat mengatasi, Bihu segera turun tangan lebih dulu. Begitu Hiksya tiba di dekatnya, ia segera menerjangnya dengan sebuah tabasan. Karena ilmu pedang Bihu itu berasal dari dua aliran, maka hebatnya bukan terkata. Hampir saja Hiksya termakan. Terpaksa ia pun segera mencabut pedang dan melayaninya. Begitu bertempur, keduanya sama tersentak kaget. Masing-masing sama mengagumi kepandaian lawan. Tapi Hiksya ternyata lebih unggul setingkat. Dalam jurus yang ketujuh ia berhasil mendesak Bihu yang terpaksa mundur dan hampir saja tergelincir tadi. Karena gerak-geriknya diketahui orang, Hiksya menjadi tak enak. Pikirnya, kalau sampai ramai-ramai, tak baik dilihat orang. Dengan dilihat orang. Sekalipun bertemu dengan yak BWE, tapi tak leluasa untuk bicara. Dan masih belum dapat dipastikan, apakah yang bersenanjung tadi yak BWE atau bukan. Ah, lebih baik ku kembali ke dalam kamar dulu, besok pagi biar ku temui mereka lagi. Tapi lain Hiksya lain Bihu. Kalau yang tersebut duluan hendak menyingkir, yang tersebut belakangan itu sebaiknya malah ngotot. Sejak keluar dari perguruan, baru pertama kali itu Bihu menderita kekalahan. Hal itulah yang membuatnya penasaran. Apalagi saat itu Hainio pun tampak keluar melihat. Di hadapan Seng Suci itu, lebih-lebih ia tak mau kehilangan muka. Maka segera ia membentak karas, Hai bangsat kecil, apa maksudmu mengintip kemari? Kalau tak mau bilang terus terang, jangan harap ngacir pergi. Sekali njot kakinya, ia terus loncat menerjang dengan gerak engki tianggong atau burung Garuda melayang di udara selagi masih melayang di udara. Ujung pedangnya sudah menusuk. Seragan itu telah membuat Hiksia marah. Ia tak kenal siapa Bihu itu dan apa hubungannya. Dengan yak BWE. Sudah tentu ia segan memberitahukan tentang keluarnya dari kamar tadi. Seketika ia menegur, ah, rupanya saudara suka usilan. Karena saudara keliwat mendesak, apa boleh buat aku terpaksa melayani? Lintangkan pedang, ia tangkis serangan Bihu. Kali ini ia gunakan 8-9 bagian tenaga Iwakangnya. Tubuh Bihu hanya tergetar tapi tak sampai jatuh. Cepat pemuda itu, Bihu, menjusul, dengan jurus serangan kedua yakni Hai Siam Chianti atau ikan menyelundup ke dasar. Memang dalam hal Iwakang, ia kalah dengan Hiksia. Tetapi ilmu pedang yang dimainkan ialah ilmu pedang istimewa warisan diri Biao Hui Sini. Ilmu pedang itu mengutamakan pokok dengan kelemasan menundukan kekerasan, meminjam tenaga pukulan lawan untuk memukul lawan. Dengan kekalahannya yang tadi, kini Bihu makin berhati-hati. Saat itu mereka berdua bertempur di atas wuungan rumah yang tak begitu licin seperti di atas genting atap. Dengan begitu dapatlah ia mengatur keseimbangan kakinya lebih stabil. Tapi setelah berlangsung tiga jurus, kembali Bihu kalah angin. Hanya saja tidak serancu tadi, kini keadaan lebih hebaikan, dapat bertahan dapat pula menjerang. Hui Sute, berhentilah, itu orang sendiri tiba-tiba Inyo berseru. Bihu tertegun, cepat ia menghindar ke samping. Hiksia merasa kenal dengan nada suara itu, tapi pikirannya tak sampai pada dugaan kalau Inyo. Selagi ia hendak bertanya, sekonyong-konyong terdengar letusan. Dari kamar sebelah sana terpantiar sinar api. Dalam pancaran api itu tampak Sute yang loncat ke atas genting dan bertempur dengan si Toto. Gerakan Toto itu gesit sekali, tapi kena diugah ia kecipratan dengan letikan api hingga ada beberapa bagian kulitnya yang terbakar. Siluman perempuan yang tak kenal selatan. Disuruh minum arak manis tidak mau minta arak kecut, bahkan kurang ajar berani membakar hutia dengan marah-marah si Tio itu berseru seraya mencabut gelok dan menahas Sute yang ing. Kiranya memang paderi itu hendak menculik Sute yang ing. Kebetulan saat itu Hiksia sedang keluar hendak mencari yak BWE, jadi, dengan leluasa dapatlah Toto itu menghampiri kamar Sute yang ing. Ialah mau membuat kaget orang, maka dilubanginya kertas jendela, kemudian meniupkan Dupa Hyus ke Binggo Kohom Hun Hyang ke dalam kamar. Tapi ternyata Sute yang ing itu juga tangkas sekali. Begitu mencium bau yang mencurigakan, ia segera bertindak. Kim Chiam liat yantin atau jarum mas peluru api segera ditimpukan. Kim Chiam liat yantan itu berbentik oval, bujur lonjong, pelamnya terisi obat pelesda dan beberapa batang di arum BWE Hoa Chiam yang hayis. Untung Toto itu memiliki ilmu lindung Kim Chiam Toh. Cukup melindungi bagian mukanya saja, di arum-arum HWE Hoa Chiam itu tak dapat menembus bagian tubuhnya. Tapi sekalipun begitu, bahan peledaknya meletus dan membakar juga kulitnya. Dari dering adu senjata tadi, dengan kepandainya yang tajam dapatkah Hiksia mengetahui bahwa Sute yang kalah unggul sewaktu api munkrat tadi, Sute yang pun segera dapat melihat Hiksia. Cepat ia meneriakinya, Hiksia, lekas kemarilah. Dalam saat seperti itu, Hiksia tak sempat untuk mengamati siapa enima itu, karena ia harus menolong Sute yang lebih dahulu. Tapi selagi Hiksia loncat ke tempat Sute yang hidungnya tiba-tiba tersampok dengan angin yang berbau amis. Temjata sehidung besar, yakni kawan dari si Toto, sejak tadi sudah bersembunyi di tempat gelap. Begitu Hiksia hendak membantu Sute yang, ia pun cepat menerjang keluar dengan sebuah hantaman. Dari angin yang amis itu, tahulah Hiksia kalau sepasang tangan orang itu beracun. Marahlah ia dibuatnya. Ia ambil putusan hendak memberinya pengajaran. Setelah menutup jalan darah, Hiksia kerahkan iwakangnya dan menangkis pukulan beracun orang itu. Tar dua buah tinju saling beradu keras. Racun yang terdapat di telapak tangan si hidung besar itu. Tak dapat menembus tubuh Hiksia, sebaliknya malah kena dipentalkan kembali. Hidung besar itu coba gunakan ilmu Cian Kilwi untuk menahan tubuhnya, namun tetiap terhuyung-huyung hendak rubuh. Tiba-tiba saat itu Sute yang menjerit aduh, seperti orang yang terluka Hiksia pun tak mau terlibat dengan si hidung besar itu lebih lama lagi. Cepat ia dorongkan tangannya ke muka hingga si hidung besar itu sempoyongan tersurut mundur sampai ke ujung pahon. Untung kakinya dapat mengait tiang rusuk, hingga tak sampai terpelanting jatuh. Jeritan Sute yang tadi ternyata dapat menolong jiwa si hidung besar yang sudah diambang pintu akhirat. Karena jeritan itu maka Hiksia lantas tinggalkan si hidung besar untuk menghampiri ke tempat Sute yang. Coba tidak begitu, tentu ia sudah memberi hajaran lagi pada hidung besar itu. Memang kepandayan hidung besar itu tetap kalah dengan Hiksia. Racun yang sudah dikerahkan di telapak tangannya tak dikena ditampar balik oleh pukulan Hiksia. Itu masih untung kalau hanya begitu saja. Coba racun itu mengalir balik ke dalam tubuh terus menyerang jantungnya, dia pasti akan melayang jiwanya. Hiksia telah menghantam sekuat-kuatnya tadi, tapi ternyata tak dapat menggulingkan si hidung besar. Hal ini membuatnya heran juga. Ternyata walaupun si Totu itu pernah suheng, tapi kepandainya kalah dengan sutenya si hidung besar itu. Saat itu si Totu rasakan belakang batok kepalanya tersambar angin, buru-buru ia hantamkan goloknya ke belakang. Tapi Hiksia sudah mengisar, dengan jurus Kuan Ping Hang In atau Kuan Ping mempersembahkan cap tangan kiri dibuat menyanggah siku orang, sedang tangan kanan dibuat mencengkeram pundaknya. Tapi pada saat-saat yang berbahaya bagi si Totu itu, untung si hidung besar keburu datang. Secepat kilat orang itu segera menghantam punggung Hiksia. Karena gangguan itu, Hiksia terpaksa alihkan tangan kanannya untuk menyambut serangan si hidung besar. Terlepas dari ancaman, si Totu berputar-putar beberapa kali, baru ia berdiri tegak. Sebaliknya dalam adu pukulan dengan si hidung besar itu, Hiksia menderita sedikit kekalahan dan terpaksa mundur tiga langkah. Perangai Totu itu amat berangasan sekali. Selama mengembara, baru malam itu ia menderita kekalahan di tangan Hiksia. Saking marahnya, ia sampai berkauk-kauk seperti babi hendak disembelih. Dan tanpa memperhitungkan bahwa tadi baru saja lolos dari lubang jarum, segera ia maju menyerang lagi. Tiau Ing, apakah kau terluka? Tanya Hiksia. Tak mengapalah. Tapi hinaan itu, sukar ditebus. Hiksia, hajarlah mereka. Kuatir Hiksia tak mau meluluskan, Su Tiau Ing kembali menguatkan alasannya, mereka yang hendak mengganggu aku, bukan aku yang mencari perkara. Baik, kembalilah ke dalam kamar. Aku dapat mengurus mereka, tak perlu kau turut campur urusan di sini, sahut Hiksia. Hiksia berganti siasat bertempurnya. Seketika delapan penjuruk penuh dengan bayangannya, kedua lawannya itu segera merasa seperti digerak oleh angin yang menampar ke mukanya. Kiranya Hiksia telah mengombinasikan ilmu Ginkeng dengan pukulan yang penuh dengan variasi perubahan. Ia mengurung mereka rapat-rapat, begitu ada kesempatan terus hendak menangkapnya hidup-hidup. Sebetulnya jika kedua orang seik itu bersatu menghadapi Hiksia, rasanya kekuatan mereka tak di bawah lawan. Tapi dikarenakan Hiksia menggunakan ilmu Ginkeng yang luar biasa. Pesatnya, ditambah dengan cuaca malam yang gelap dan genting yang licin karena habis tersiram hujan, mereka menjadi panik dan tak dapat mengembangkan kera bertempur secara bersama. Dikocok pergi datang oleh arus serangan Hiksia yang bertubi-tubi datangnya dari empat penjuru. Dalam beberapa saat saja, mereka berdua sudah kepayahan sampai matanya berkunang-kunang dan beberapa kali hampir saja menghantam kawan sendiri. Sewaktu Hiksia menegur Biko tadi, ini mau tak ragu lagi. Tanpa terasa ia berseru, Hai, kiranya benar Tuan Hiksia. Yak Bwe, yak Bwe, kemarilah lekas. Tuan Hiksia. Ha, mengapa tadi-tadi kau tak mengatakan Bikhu menanggapi dengan terperanjat? Sebaliknya yak Bwe hanya tertawa dingin, Cien, tak peduli dia itu siapa, tapi orang macam begitu aku tak sudi menghiraukan lagi. Kiranya sejak tadi yak Bwe pun dam-diam pun sudah datang ke tempat ramai-ramai situ. Jelas didengarnya pembicaraan Hiksia dengan Suti O'ing yang penuh dengan kemesraan itu. Rasa cemburu telah melahirkan kemarahan yang menyala-nyala di hati yak Bwe. Eh, pada saat itu Hiksia tengah melancarkan jurus Wan Kian Cho Angun atau berputar-putar mengelilingi dunia. Ia menyusup dan siakan kedua tangannya ke arah kedua lawannya itu. Tangan kiri menampar mukasi hidung besar, begitu Seng kaki mengisar, tangan kanannya segera menyambar tulang pipah di bahu si Toto. Kalau serangan tangan kiri tadi hanya menggunakan tiga bagian tenaganya, adalah serangan tangan kanannya itu menggunakan tujuh bagian tenaganya. Maksudnya tak lain tak bukan ialah hendak mematahkan musuh yang lebih-lebih lemah, yakni si Toto. Sebenarnya rencana itu sudah mendekati berhasil atau tiba-tiba ia mendengar suara yak Bwe yang menyahut seruan Inima tadi. Dalam hari-hari yang terakhir ini, siang malam Hiksia selalu memikirkan yak Bwe saja. Bahwa pada saat itu ternyata yak Bwe berada di tempat situ dan mengeluarkan kata-kata yang begitu sinis, telah membuat Hiksia tergetar hatinya. Pikirannya buyar dan kuda-kuda kakinya pun menjadi kacau. Kembali kemenangan yang sudah di depan matu itu menjadi buyar. Sebaliknya bagi si Hidung Besar itulah suatu kesempatan yang sebagus-bagusnya. Baru mulut Hiksia berseru memanggil adik yak Bwe, si Hidung Besar cepat mengirim sebuah tutukan berat ke arah jalan darah JKHI. Hiat di pinggang Hiksia. Hiksia menggerung keras dan terus menghantam. Tapi ketika ia hendak mengejar si Hidung Besar ternyata gerak langkahnya sudah tak tetap lagi. Malah pada lain saat tiba-tiba matanya terasa berkunang-kunang. Sekali seng kaki menginjakan tempat yang kosong, ia pun segera terguling jatuh ke bawah. Si Totsu cepat mengeluarkan sebuah huijui, besi bandringan. Tapi baru ia hendak menimpukan ke punggung Hiksia, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang membentaknya, bangsat, jangan kurang ajar, aum senjata menyambar belakang batok kepalanya. Si Totsu cepat tangkiskan goloknya ke belakang. Tangkisannya itu tepat membentur pedang. Dari penyerangnya. Dan penyerangnya itu bukan lain adalah Yak Bwe. Ternyata walaupun marah, tapi dalam batinnya Yak Bwe tetap mencintai Hiksia. Dan karena cintanya itu maka setiap kali ia sampai salah paham. Begitu melihat Hiksia kena sodokan si Hidung Besar, ia tahu kalau anak pemuda itu bakal celaka. Buru-buru ia maju hendak menolongi tapi ternyata tetap terlambat. Hiksia sudah terguling rubuh dan tak sempat melihat Yak Bwe. Tapi pertolongan Yak Bwe itu juga tak sia-sia. Karena harus menangkis ke belakang, timpukan si Totsu menjadi mencong. Hujuinya tak mengenai Hiksia melainkan jatuh ke tanah. Totsu dari seik itu bertenaga besar. Dalam adu senjata tadi, Yak Bwe rasakan tangannya kesemutan. Tapi demi mengingat keselamatan Hiksia, Yak Bwe tak menghiraukan kesakitannya itu. Dengan tahankan sakit, ia cepat kembangkan permainan pedang hui hoi acui tiap atau kembang beterbangan mengejar kupu-kupu. Menusuk ke kiri, menabas ke kanan. Serangan yang satu belum selesai sudah disusul dengan serangan yang berikutnya, sehingga Totsu itu menjadi keripuhan. Karena terus dicecer dengan serangan gencar, akhirnya marah juga lah Totsu itu. Bentaknya, jangan mengandalkan sebagai pembesar lantas mau mengganggu orang agama. Sekalipun raja, kami pun tak peduli. Dengan gencarnya, Totsu itu segera mengirim beberapa bacokan. Selagi Yak Bwe tak kuat bertahan, In Nima pun datang. Kepandaian In Nima lebih tinggi setingkat dari Yak Bwe. Dengan mendapat bantuan In Nio, berhasillah kedua Nona itu untuk mengatasi kegarangan si Totsu. Di partai sana si hidung besar sedang menghampiri Suti Oing. Dengan cengar-cengir, ia tertawa, Nona Su, tak nanti kau mampu lolos. Apakah kau sungguh-sungguh menampik arak wangi dan minta arak kecut? Ah, lebih baik kak serta merta ikut padaku saja. Marahlah Bwe mendengar kekurang ajaran orang itu, dan beratnya, kau mengandalkan apa berani menghina Nona Su? Masih ada aku di sisi yang akan memberantasmu. Si hidung besar itu masih terpisah agak jauh dengan Suti Oing. Bahwa di tengah jalan ia dihadang dan dimaki Bwe, hal ini membuatnya marah bukan kepalang. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mengirim tabasan pedang. Mengapa Bihu hendak memelasu Tia Oing? Ah, ternyata ia sudah salah paham. Dikiranya, si hidung besar menyebut Nona Su itu adalah yak Bwe yang dimaksudkan. Bihu tahu kalau yak Bwe adalah calon istri dari Hiksia. Bahwa tadi ia telah kesalahan berkelahi dengan Hiksia itu, sudah membuatnya menyesal. Maka kali ini waktu si hidung besar hendak menangkap Nona Su, ia timbul pikirannya hendak menebus dosa. Pikirnya, tadi Hiksia hendak menjenguk bakal istrinya dan aku gegabah menyerangnya. Sungguh tak pantas tindakanku tadi. Sekarang aku harus melindungi Susu Moai dari gangguan orang. Orang hidung besar inilah yang melukai Hiksia, jika aku dapat membalaskan kelak aku tentu ada muka berjumpa dengan Hiksia. Dengan keputusan mendirikan jasa untuk menebus dosa itu, pula untuk unjuk kegagahan di hadapan Inyo, maka ia segera menerjang si hidung besar itu dengan serangan pedang yang gencar. Dalam penilaian, kepandaian si hidung besar itu lebih hunggul setingkat dari Bihu. Tapi tadi ia habis adu pukulan dengan Hiksia dan ketika ia memberi tutukan pada Hiksia telah kena digetarkan oleh tenaga Sinkeng dari tubuh Hiksia sehingga tenaga dalamnya terluka sedikit. Maka dalam pertempuran dengan Bihu itu, ia hanya dapat bertahan saja atau berarti kalah angin dengan Bihu. Mendapat pelajaran ilmu pedang dari dua tokoh yang kenamaan, permainan Bihu memang cukup mematahkannya li lawan. Ia kembangkan permainannya sedemikian rupa, sebentar gunakan jurus-jurus yang keras, sebentar mainkan jurus-jurus yang mengutamakan kelemasan. Dua corak permainan pedang dikombinasikan silih berganti dalam jurus-jurus yang penuh dengan perubahan yang sukar diduga, telah membuat si hidung besar kebuakan setengah mati. Sekalipun ia menyakinkan sepasang pukulan tangan beracun, tapi tak berdaya dilancarkan sehingga tak berguna sama sekali. Kau pernah apa dengan budak perempuan itu? Mengapa kau begitu membelanya mati-matian? Hektometer, kau tahu aku ini siapa? Tak peduli kau ini siapa, tapi jangan coba menghina pada kami bentak Bihu. Pernahkah kau mendengar kebesaran nama Leng Chiu Xiangjin? Tahukah kau akan kelihayan partai Leng Chiu Xiangjin? Kembali si hidung besar tertawa mengejek. Bihu hanya mendengus tak acuh, sahutnya, ku tahu partai mu Leng Chiu Xiangjin itu mempunyai pengikut banyak dan pengaruh besar. Dengan mengandalkan perlindungan dari Leng Chiu Xiangjin, kalian lantas malang melintang melakukan kejahatan. Hektometer, sampai di mana kepandayan dari anak buah Leng Xianpei itu, dulu ketika digulipok aku sudah pernah mengujinya. Memang sejak tadi Bihu sudah menduga kalau kedua orang itu tentu anak buah Leng Sanpei. Ternyata dugaannya itu benar. Hal ini menyebabkan ia tak berani ayal. Dengan menggunakan posisinya yang menguntungkan itu, ia menyerang lebih hebat. Pikirnya, ya, memang kaum Leng. Sanpei itu tak boleh dimusuhi. Tapi sekali sudah terlanjur bentroh, satu-satunya jalan ialah harus bertempur mati-matian. Karena gelap, si hidung besar itu tak dapat melihat wajah Bihu. Tapi demi mendengar mulut Bihu mendengus, ia pun membentaknya, apa katamu? Bihu sudah terlanjur kerangsokan setan, ia pun balas menghardiknya, aku sedang menantikan sampai di mana kelihayanmu tahu. Seret, 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 tiga kali ia lancarkan serangan pedangnya dengan hebat. Si hidung besar makin kebuahkan sampai napasnya tersengal-sengal dan tak dapat membuka mulut untuk bicara lagi. Sementara di sana, Inyo dan Yak Bwe pun telah berhasil menindas si Tauto. Menghadapi serangan pedang dari kedua nona yang datangnya bertubi-tubi itu, si Toto hanya dapat memelah diri tak mampu balas menyerang lagi. Dalam suatu kesempatan, Yak Bwe melirik ke arah tempat Hiksya. Ternyata tunangannya lenyap dan ketika memandang ke sekeliling penjuru ternyata si nona tadi pun tak kelihatan bayangannya lagi. Tentu nona itu diam-diam telah ngacir pergi. Yak Bwe makin meluap marahnya, pikirnya, aku menghadang musuhmu, tapi kau diam-diam mengurusi kecintaanmu. Yang dimaksud dengan kau, ialah Suti Oing. Berbareng pada saat itu, terdengarlah suara kuda meringkit. Suaranya ngeri, seperti kuda yang dipersakiti. Mendengar itu, si Toto melonjak dan menggembur keras. Yak Bwe gunakan kesempatan itu untuk mengirimkan tusukan dan berhasil melukai bahunya. Darah segera mengucur dari bahu Toto itu. Masih untung tusukan Yak Bwe. Itu agak mencong sedikit sehingga masih terpisah setengah dim dengan tulang bunda korbannya. Tapi suara ringkikan kuda itu pun menggelisahkan hati Yak Bwe juga. Rupanya Inyo tahu isi hati Yak Bwe, tertawalah ia, Yak Bwe, lekas tengok Hiksia sana melihat si Toto sudah terluka, Yak Bwe percaya kalau Inyo dapat mengatasi, maka setelah mengaturkan terima kasih pada cicinya itu, ia segera loncat keluar dari gelanggang, terus melayang turun. Ketika tiba di lapangan yang berada di muka pintu hotel, dilihatnya Nona tadi. Tengah memeluk Hiksia hendak naik ke atas kuda, yaitu kuda putih kepunyaan kedua orang seik tadi. Tunggu cepat Yak Bwe meneriaki. Tapi belum seruannya habis, Nona itu tampak ayunkan tangannya menimpu ke arah Yak Bwe. Yak Bwe tahu bahaya. Sembari putar pedang untuk melindungi tubuhnya, ia menghindar ke samping. Kembang api itu tak sampai mengenainya dan beberapa batang jarum Bwe Ho Aciam pun kena dipukul jatuh. Tapi dengan gangguan itu, Yak Bwe tak berdaya untuk mencegah Su Tio Ing yang saat itu sudah melarikan kuda putih dengan menggondol Hiksia. Yak Bwe marah sekali. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, kedua ekor kuda orang seik itu kuda pilihan semua. Setelah dibawa lari seekor, masih ada seekor lagi. Benar kuda putih itu lebih hebat, tapi dengan membawa dua orang, tentu dapat kususul. Setelah mengambil ketetapan Yak Bwe terus menghampiri istal kuda dan hendak melepaskan. Tali ikatan kuda itu. Tiba-tiba kuda bulu merah itu meringis kesakitan. Suaranya makin lama makin lemah. Melihat Yak Bwe datang, binatang itu lantas menyepak-nyepakan kakinya, tapi tampaknya lemah tak bertenaga. Sebelum dapat menyepak Yak Bwe, kuda itu sudah rubuh sendiri. Yak Bwe cepat menyulut korek api. Astaga, ternyata kelopak matuk kuda itu comblong tak berbiji mati lagi. Malah darahnya masih bercucuran keluar. Kiranya biji matuk kuda itu telah dikorek orang, paha kakinya juga luka tergurat-gurat senjata tajam sehingga sampai kelihatan tulangnya. Yak Bwe kaget dan gusar, hektometer, siluman perempuan yang gana sekali. Mengapa Heksia bersama dengan ia kata Yak Bwe dengan geram? Apa boleh buat Yak Bwe tak dapat mengejar? Ia kembali ke kamarnya. Ternyata kamar yang ditempe Heksia itu terdapat dua buah ruangan. Salah sebuah ruangan, masih belum padam lampunya. Ketika melihat di situ, Yak Bwe tertarik hatinya. Segera ia masuk ke dalam. Di situ barulah ia mengetahui kalau kamar besar itu dipisah dengan sebuah pintu tengah. Di bawah jendela yang terdapat pelitannya tadi, terdapat sebuah meja yang letaknya persis di muka ranjang. Di atas merja itu dilihatnya ada beberapa tulisan huruf Bwe dengan air teh. Dahulu ketika di kamar Tian Seng Su, ia pernah melihat tulisan Heksia pada surat ancaman. Yang ditujukan pada Chia Tusu itu. Maka sekali lihat, tahulah ia bahwa tulisan air teh pada meja itu adalah buah tangan Heksia. Ia duga ketika Heksia coret-coret di meja itu tentulah si nona kawannya itu, Sutiao Ing, tak berada di situ. Kalau tidak, masakan Heksia sampai lupa diri, melamun, begitu rupa. Seketika timbulah pertanyaan dalam hati yak Bwe, ah, ia selalu mengenangkan diriku. Sedemikian rupa, tapi mengapa bergaul begitu akrab dengan nona itu? Apakah terdapat apa-apa di dalamnya? Memikir sampai pada hal itu, redalah amarah. Adalah ketika yak Bwe sedang menimang-nimang dalam kamar, di atas rumah pertempuran telah mencapai klimaks yang menentukan. Dengan gunakan seluruh tenaganya, si hidung besar lontarkan sebuah pukulan sehingga seketika itu timbulah dasus angin yang berbau amis. Bikhu merasa mau muntah, karena khawatir kena pukulan beracun, buru-buru ia sedikit mengisar sehingga gerakan pedangnya pun agak kendor. Si hidung besar mendapat kesempatan bernapas lalu buru-buru bertanya, Apa katamu tadi? Kau pernah bertempur dengan anak murid Leng San P di Guwipok? Ya, apakah kau hendak menuntut balas bagi mereka? Yang melukai mereka adalah aku, bukan nonasu. Kau keliru, berhentilah teriak si hidung besar. Bikhu berada di tempat gelap. Kau hatir kalau orang hendak membokongnya dengan pukulan beracun, ia tak berani hentikan serangannya. Tapi ia merasa bersangsi juga dengan kata-kata si hidung besar itu. Maka ia hanya batasi serangannya dengan bertahan diri saja dan tak menyerang untuk memberi kesempatan bicara pada orang. Berkata si hidung besar, suteku itu juga keliru, ia hanya hendak menangkap budak perempuan sisu itu saja. Huh, beberapa kali kalian selalu hendak menyusahkan nonasu, mengapa mengatakan aku keliru Bikhu mendamperatnya? Seret, kembali ia lancarkan serangan. Karena si hidung besar itu sudah kehabisan tenaga, tak dapat ia menangkis. Lengan kirinya termakan ujung pedang sampai terluka panjang. Cepat-cepat si hidung besar itu loncat keluar beberapa langkah. Sebenarnya ia marah sekali dengan Bikhu, tapi karena tenaganya sudah habis dan khawatir kalau Bikhu menyerang lagi, terpaksa ia telan kemarahannya dan segera berseru, Ya, kami yang salah. Aku sudah tahu sekarang. Bukankah kawanmu perempuan yang menyarulah laki itu juga orang sisu? Sambil bolang-balingkan pedangnya, Bikhu maju menghampiri dan membentaknya. Bagaimana? Apakah dengan menyarulah laki itu ia menyalahi kau? Dengan menelan kemarahan, si hidung besar menyahut, kawanmu perempuan itu bukan budak sisu yang kami maukan, jelaskah kau? Kami salah paham, kau pun salah wasel. Bikhu tertegun, pikirnya, kalau begitu benar-benar salah paham, baru ia berpikir begitu. Si hidung besar menggunakan kesempatan itu untuk loncat dua tombak jauhnya dengan gerak kim lijonbo atau ikan lehi menyusup ombak. Setelah terlolos dari lingkaran ancaman pedang Bikhu, ia berada di sebelah Iniu. Sekonyong-konyong ia menghantam Iniu. Walaupun tenaga si hidung besar itu sudah berkurang sampai separuh tapi serangan mendadak itu tak diduga sama sekali oleh Iniu. Hampir saja Iniu celaka dengan pukulan beracun. Tapi untung ginkeng atau ilmu meringankan tubuh dari Iniu itu hebat. Begitu membawa angin ramis, segera ia loncat ke samping. Tapi sekalipun begitu, tak urung kepalanya terasa pusing, metu berkunang-kunang dan tubuhnya terhuyung-huyung mau rubuh. Melihat itu, buru-buru Bikhu menghampiri, sebaliknya si hidung besar pun sudah lantas loncat turun dan melarikan diri. Bikhu tak sempat mengejarnya karena perlu menolong Iniu. Ia tanya, suci, bagaimana keadaanmu? Inima menghembus nafas, sahutnya, tak apa, tidak kena racun. Saat itu dari kejauhan terdengar suara si Totsu berseru, bagus, budak kecil, kau berani cari perkara dengan Leng Sanpei, lihat saja nanti. Inima tertawa getir, ujarnya, ah, tak nyana secara sembrono kita telah mengikat permusuhan dengan orang Leng Sanpei. Tapi bukan kita yang bersalah. Jikalau sudah dianggap bermusuhan terserahlah pada mereka, bantah Bikhu. Inima tertawa, kesalahan ini terjadi secara kebetulan sekali. Ayo, kita tengok apakah su-sumo ai kita itu sudah dapat mencari si nonasu itu. Ketika loncat turun, Inima melihat penerangan di kamar kelas satu yang ditempati Hiksia tadi masih belum padam. Dari kertas jendela tampak bayangan seorang gadis. Tahu kalau gadis itu tentu yak BWE, Inima mengira kalau Hiksia tentu dibawa yak BWE ke dalam kamarnya, pikirnya, bagus, sekarang kita sudah berkumpul lagi, tetapi mana si nona Shisu itu? Inima tak mau mengganggu yak BWE, tapi baru ia hendak menyingkir. Ternyata yak BWE sudah mengetahui dan memanggilnya masuk. Bikhu pun hendak ikut masuk tapi dicegah oleh yak BWE, Pui Suheng, tolong kau jaga di luar dulu, barangkali masih ada musuh yang akan datang. Bikhu tertegun, pikirnya, ah, aku ini benar-benar tolol. Toh Hiksia sudah di dalam, mengapa aku terburu-buru hendak menjumpainya? Kiranya Bikhu pun berpendapat bahwa Hiksia telah ditolong dan dibawa masuk ke kamar oleh yak BWE, maka tadi ia buru-buru hendak menjumpainya dan mengaturkan maaf atas perbuatannya tadi. Siapa tahu ternyata yak BWE hendak bicara 4 metu dengan Inima maka ia cegah Bikhu turut masuk. Mana Hiksia demikian kata-kata pertama meluncur dari mulut Inio ketika ia masuk ke dalam kamar dan tak melihat anak muda itu. Yak BWE kerutkan alis dan berkata dengan geram, nona siluman itu telah melarikannya. Inimao tersentak kaget, serunya, ai, celaka, mengapa kau mendekam di dalam kamar saja setelah mendengar derap kaki Bikhu sudah jauh? Barulah yak BWE membisiki Inio supaya datang dekat kepadanya. Ketika Inio lihat tulisan BWE dengan air teh di atas meja, ia tertawalah, Ha, jangan khawatir, hatinya hanya terisi kau, nona siluman itu tak nanti dapat merampasnya. Wajah yak BWE menjadi merah dadu. Ia hapus tulisan air teh itu, katanya, tak mengerti aku, kalau toh hatinya tetap padaku, mengapa ia bergaul rapat dengan nona siluman itu? Ya, kawan seperjalanan dan tinggal sekamar. Inimao tertawa, kau sendiri toh juga menginap beberapa malam di rumah keluarga toko dari merah dadu wajah yak BWE menjadi merah bara, Serunya dengan sengit, kemana tujuan kata-katamu itu? Aku berbuat secara terang-terangan, ya, batang pohon yang lurus tak takut mempunyai bayangan yang doyong. Jika ada orang yang mencurigai kau, kau marah tidak tanyain Inio. Jika ada orang semacam itu, dia adalah orang yang bermentalitas rendah, tapi coba-coba hendak menilai orang lain, sahut yak BWE dengan murka. Itulah. Jikalain orang mencurigai mu, kau katakan dia itu orang yang rendah mentalitetnya, tapi mengapakah seenaknya sendiri menuduh Heksia yang bukan-bukan? Kini tersadarlah yak BWE, katanya, oh, kiranya kau mengukur diriku untuk menilai dia, bukankah kedua perbandingan itu tak berbeda tanyain Inio. Setelah merenung sejenak, berkuranglah cemburu yak BWE, namun tetap ia membantah, masalahnya memang sama, tapi orangnya berlainan. Tok kau seorang kuncu, seperti langit dengan bumi bedanya dengan siluman perempuan kawan Heksia itu. Ia mengangkat Heksia dinaikan kuda, ku suruh berhenti, bukannya menurut malah melepaskan senjata rahasia padaku, Ia lalu menceritakan kejadian tadi. Bukankah Heksia masih tak ingat diri tanyain Inio? Tampaknya begitulah, kata yak BWE. Kalau begitu sih nona siluman itu yang salah, bukan Heksia, kata Inio. Katanya lebih jauh, ucapanmu tadi memang tepat, batang pohon yang lurus tak takut mempunyai bayangan yang condong. Asalkan Heksia itu seorang kuncu sejati, itu sudah cukup. Memang urusan di dunia itu sering-sering diluar dugaan dan sukar dimengerti orang. Misalnya kau beristirahat merawat lukamu di rumah tokoh itu, adalah salah sebuah contoh. Masakan kau tahu hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan Heksia dengan nona siluman itu? Turut pendapatku, Heksia hanya mencurahkan hatinya kepadamu, maka seharusnya kau pun harus menaruh kepercayaan padanya, setelah mendapat penjelasan dari Inio, walaupun masih menaruh sedikit keraguan, namun kemarahan yak BWE sudah reda. Sebagai gantinya, kini ia malah menaruh kekhawatiran akan keselamatan Heksia. Entah bagaimana lukanya itu, berat atau tidak, ya? Di dalam tangan siluman perempuan itu, aku sungguh tak tega. Ah, mengapa ia bergaul dengan bangsa perempuan siluman begitu katanya? Ini mau tertawa, jika tak tega, satu-satunya jalan hanyalah kalau kau lekas-lekas mengejarnya ke tiangan. Temui Heksia dan tanyalah padanya dengan jelas. Karena mereka menginap di hotel ini, tentulah tujuan mereka akan ke tiangan untuk hadir dalam pertemuan Eng Hyong Tai Hwe. Lue Kang Heksia cukup tinggi, rasanya dengan hanya sedikit luka itu tentu takkan sampai membahayakan jiwanya. Tapi aku tetap merasa heran. Jelas kuliat habis terpukul oleh si hidung besar, ia masih punya tenaga untuk balas memukul. Tapi anehnya, ketika dipondong oleh siluman perempuan itu, ia hanya terpaut sepeminum teh lamanya, tapi ia malah dalam keadaan pingsan, kata Yak Bwe. Oh, itu mudah saja. Ketika Heksia terluka, si nona siluman lantas menutup jalan darahnya sekali, sahut ini. Ganas benar siluman perempuan itu. Entah apakah ia hendak mencelaka Heksia. Ini mau tertawa lagi, Jangan khawatir, nona siluman itu takut kau nanti merampas Heksia dan sebaliknya kau khawatir ia akan teledor merawat Heksia. Yak Bwe sedih sekali hatinya. Ia khawatir jangan-jangan Heksia akan jatuh dalam buayaan si nona siluman tapi sebaliknya ia pun berharap semoga nona siluman itu merawat Heksia dengan baik. Siapa? Lekas unjukkan diri tiba-tiba Inyo dan Yak Bwe dikejutkan oleh teriakan Bikhu. yang berada di luar kamar. Dengan sebat kedua nona itu melesat keluar. Dilihatnya Bikhu itu sudah meringkus seseorang. Orang itu meratap minta ampun, akulah. Taiong ampunilah jiwaku. Ini mau tertawa cekikikan sebaliknya Yak Bwe lantas menegur, Pui Suheng, mengapa kau ringkus pengurus hotel? Kiranya ramai-ramai di atas rumah tadi telah membangunkan para tetamu yang menginap di hotel situ. Mereka kira kalau kedatangan kawanan perampok, maka mereka sangat ketakutan dan sama bersembunyi dan tak berani bersuara. Sebenarnya Ciyang Kui itu juga ketakutan, tapi sebagai pemilik dari hotel itu, setelah suara ribut-ribut tadi berhenti, ia beranikan diri keluar melihat-lihat. Tahu-tahu ia diringkus Bikhu. Setelah mengetahui kekeliruannya, Bikhu pun geli juga, segera dilepaskannya Ciyang Kui itu, katanya, Aku bukan perampok, perampoknya sudah kuhajar lari. Tetamu yang menempati kamar kelas 1 ini mengejar penjahat. Mereka adalah kedua orang Ciyang itu. Karena mungkin tetamu di kamar kelas 1 itu tak kembali lagi, maka bagaimana dengan uang rekening mereka, apakah sudah dibayar nyeletuk yak Bwe? Rasa takut si Ciyang Kui menjadi berkurang, ujarnya, memang kedua orang Ciyang itu buas. Sikapnya, telah ku ketahui mereka bukan orang baik, dan ternyata benar bangsa perampok. Banyak terima kasih atas bantuan Tai Jin sekalian yang telah melindungi hotel ini. Tetamu di kamar kelas 1 ini, sungguh baik sekali. Rekeningnya sudah dibayar oleh si Nona, malah kembalinya masih belum kuberikan padanya. Ciyang Kui itu menyulur korek. Dilihatnya atap rumah terdapat beberapa lubang. Ia mengeluh panjang pendek. Yak Bwe, simpanan uangmu bolahlah digunakan, kata Inyo. Yak Bwe menerangkan bahwa Kim Tau, emas perongkol, yang dibekalnya, tinggal tak seberapa jumlahnya karena sebagian besar sudah ditukarkan dengan perak. Ia mengambil 2 biji Kim Tau dan seuntai perak yang beratnya 10 tahil, katanya, ini emas murni, jangan takut. Selain ini ku tambahi pula dengan seuntai perak, nah, cukup tidak untuk membuat betul kerusakan atap rumahmu ini. Yak Bwe tak tahu nilai uang, sekali ambil dikeluarkannya emas dan perak. Hal itu membuat. Ciyang Kui melonjak kaget. Tetapi sebagai pengusaha hotel yang terletak di kota yang menuju ke kota raja, hotelnya itu tergolong hotel kelas 1, banyak kaum saudagar dan orang hartawan yang menginap di situ. Oleh karena itu, pengalamannya luas. Sekali lihat, tahulah ya kalau Kim Tau itu memang emas murni. Pikirnya, untuk membuat betul kerusakan atap yang rusak itu, seuntai perak itu sudah cukup banyak, apalagi ditambah dengan 2 biji emas. Ah, aku benar-benar ketimpa rejeki besar dari langit. Dengan berseri-seri girang, disambutinya pemberian Yak Bwe itu dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Saat itu sudah hampir terang tanah. Inio segera ajak Yak Bwe lekas berangkat. Yak Bwe amat bersyukur sekali terhadap Cici Ini Maunya yang selalu memikirkan kepentingannya itu. Demikian mereka segera tinggalkan hotel itu. Selama dalam perjalanan menuju ketianan, Yak Bwe tampak bermuram durja. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Heksia. Memang apa yang diduga Ini Maunya itu tak meleset. Ketika Heksia jatuh dari atas genteng, Su Tiao Ing segera menolongnya. Dalam kesempatan itu, Tiao Ing menutup jalan darah Heksia supaya pingsan. Setelah itu ia segera mencuri kuda putih milik si Toto untuk melarikan Heksia. Kuda putih itu memang bukan sembarang kuda. Dalam beberapa kejap saja, binatang itu sudah lari sampai 4.50 li. Saat itu pun baru terang tanah. Pikir Tiao Ing, rasanya tak mungkin budak perempuan itu mampu mengejar lagi. Hektometer, Dengan kubawa Heksia, budak perempuan itu tentu kelebakan. Di sebelah muka tampak sebuah hutan. Disitulah Tiao Ing menurunkan Heksia dan dibawa masuk ke dalam hutan, lalu dibukan jalan darahnya yang tertutup. Begitu membuka mata, dalam keadaan yang masih limbung, Heksia segera menarik tangan Tiao Ing, serunya, Adik BWE, Adik BWE. Tiao Ing melengking tertawa, serunya, Maafkan, aku bukan adik BWMU itu. Lihatlah aku ini siapa. Heksia tenang semangatnya, barulah ia ketahui kalau yang dihadapannya itu Tiao Ing. Dengan tersipu-sipu merah mukanya, ia segera lepaskan cekalannya, Mengapa aku berada di sini? Apakah di sini hanya ada kau sendiri? Dengan siapa lagi? Kau kira adik BWE itu akan ikut kemari sahut Tiao Ing. Tadi karena mendengar suaranya, hatiku tergetar maka sampai jatuh ke bawah. Saat itu kulihat dia lari menghampiri kepadaku. Mengapa? Apakah kau tak melihat dia? Dia, dia, apakah si dia yang kau maksudkan itu adalah orang banci yang kau sebut? Adik BWE itu teriak Tiao Ing. Karena kepingin tahu bagaimana keadaan yak BWE, terpaksa Heksia sabarkan diri, ujarnya, ya, benar. Dia adalah nonasu yang pernah ku katakan padamu. Dan yang satu adalah tachi misannya, nonasib. Mereka berdua sering berkelana di dunia persilatan dan gemar menyaru. Menjadi orang lelaki. Ketika aku terluka, bagaimana dengan mereka? Mengapa dalam saat-saat yang genting itu, kau tutup jalan darahku? Tertawalah Su Tiao Ing, kau benar-benar tak mau berpikir. Setelah menderita luka beracun, apakah pikiranmu masih sadar? Apalagi ketika itu musuh segera memburu, kecuali membawamu lari. Bagaimana aku harus bertindak? Kututup jalan darahmu supaya kau dapat tidur. Jangan merasakan kesakitan lagi. Hektometer, tak kira sebaliknya kau malah menyesali aku. Hiksia seorang ahli silat. Saat itu diam-diam ia salurkan darahnya. Didapatinya Su Tiao Ing telah gunakan ilmu tutup yang lihai untuk mencegah menjalarnya racun, yaitu dengan menutup jalan darah di bagian dada. Kera, tutupkan itu memang dapat mencegah mengalirnya racun ke bagian jantung, tapi orang yang ditutup tak sampai menderita akibat apa-apa. Hiksia haturkan terima kasih kepada Tiao Ing, namun dalam hatinya tetap timbul pertanyaan, oh, kiranya ilmu silat Tiao Ing itu jauh dari apa yang kuduga. Ternyata ia mahir juga dalam ilmu tutup. Kalau begitu apakah nonasu dan nonasib itu sudah bertempur dengan musuh kita? Dia, ya, apakah dia tak mengejarnya tanya Hiksia? Dari pertanyaan itu teranglah kalau Hiksia menaruh perhatian khusus terhadap yak BWE. Tiba-tiba Tiao Ing menghela nafas, ujarnya, sayang, kasihmu yang kau tumpahkan secara mati-matian kepadanya itu, telah dianggap sepi olehnya. Dia telah memakimu, tahu tidak kau ya, ku dengar juga. Tapi pada saat aku terluka, jelas kulihat ia lari menghampiri ke tempatku, sahut Hiksia. Tiao Ing tertawa ejek, benar, ia memang menghampiri, tapi tahukah kau apa tujuannya apa tujuannya itu tanya Hiksia dengan serentak. Ia datang karena hendak menimpukan sebatang BWE Hoa Ciam padamu Hiksia terhentak kaget, benarkah itu? Apakah aku pernah berbohong padamu sahut Tiao Ing dengan yakin? Lalu melanjutkan ceritanya pula, untung saat itu aku sudah mengangkatmu ke atas kuda, ya, kuda milik si Toto yang kucuri. Dengan begitu BWE Hoa Ciam tak kena dan ia pun tak dapat mengejar kita. Hiksia tergoyah pikirannya, namun ia masih kurang percaya, pikirnya, apakah ia masih mendendam padaku, pikirannya segera melayang kembali ke gedung keluarga Toko. Ya, ketika itu YBWE dan kakak beradik Toko telah mengerubuti dirinya. Rendungan itu telah menambah besar kesangsian Hiksia terhadap YBWE. Kembali Tiao Ing menghela nafas dalam, ujarnya, Ah, aku sungguh turut prihatin padamu. Coba pikirkan, ia bersikap begitu kepadamu, apakah tamu jika kelakau berjumpa padanya sebenarnya Hiksia sudah gundah hatinya dengan keterangan itu. Dengan ditambahi bumbu yang begitu sedap sekali, makin tersedulah hati Hiksia dalam lautan kepiluan. Demi melihat Hiksia tertegun seperti patung dan bucat lesi, terkejutlah Tiao Ing. Buru-buru ia menghiburnya, Hiksia, jangan berduka, lapangkanlah hatimu. Tadi karena khawatir Hiksia masih terkenang akan YBWE, maka ia telah merangkai cerita untuk meretakan perhubungan antara pemuda itu dengan YBWE. Tapi demi melihat Hiksia, Seperti orang yang kehilangan semangat diam-diam Tiao Ing menyesal, pikirnya, celaka, sungguh tak kira kalau sedemikian besar kasihnya kepada nonasu itu. Omonganku malah sebaliknya telah membuat sedih hatinya. Saat ini ia masih menderita luka, jangan sampai perasaannya tergoncang. Terbit pertentangan dalam batin Tiao Ing. Sebenarnya dia hendak menceritakan saja kejadian yang sebenarnya, tapi lain perasaannya lagi menguasai batinnya, jangan-jangan setelah Hiksia mengerti duduk perkara yang sebenarnya lalu tak mau memperdulikan dia, Tiao Ing, lagi. Hatinya bimbang tak dapat mengambil putusan. Sebenarnya searuh bagian yang terakhir dari cerita Tiao Ing tadi, Hiksia tak menaruh perhatian karena saat itu pikirannya melayang-layang, ya, benarlah, memang YBWE masih mendendam padaku. Apalagi kini ia telah punya pilihan lain, apabila kelak bertemu padanya, apakah yang akan kukatakan lagi? Huak, tiba-tiba ia menguak dan muntah darah. Luapan kesedihannya telah menggelorakan darahnya. Tiao Ing menjadi sibuk sekali, pikirnya dengan keraskan hati, lebih baik ia benci padaku, asal jiwanya tertolong. Karena keadaan menjadi begini rupa, lebih baik ku katakan padanya sajalah. Ia menghampiri perlahan-lahan menarik tangan Hiksia. Dengan suara lembut yang gemetar, ia berkata, Hiksia, janganlah berduka. Dengarkanlah keteranganku. Tiba-tiba Hiksia mengangkat kepalanya dan menukas, Benar, kata-katamu itu memang benar, tak usah kau menasehati lagi aku sudah dapat mengerti sendiri. Ku harap semoga ia berbahagia, agar hatiku pun menjadi tenteram. Sejak saat ini, tak mau aku cari kesusahan lagi. Baiklah, anggap saja aku tak pernah berkenalan dengannya. Setelah muntahkan darah, perasaan hati Hiksia terasa longgar. Apalagi setelah pikirannya dibulatkan, pikirannya pun menjadi tenteram. Sudah tentu Sutiaoing menjadi girang tak terhingga, pikirnya, untung aku belum terlanjur menceritakan hal yang sebenarnya. Ya, jangan putus asa. Dunia bukan sedaun kelor, bukan hanya ada seorang monasu itu saja. Karena ia tak cinta padamu, mengapa kau menyiksa dirimu sendiri? Kesehatan badanmu adalah yang terpenting. Nanti setelah lukamu sembuh, kita bicarakan lagi. Aku mempunyai obat penawar racun, tapi entah dapat digunakan atau tidak, kata Sutiaoing. Tapi Hiksia menolak dengan mengatakan bahwa lukanya keracunan itu tak berat jadi tak perlu obat penawar. Segera ia duduk bersilah untuk menyalurkan lukang. Racun itu berasal dari luka yang terdapat pada jalan darah Loe Kiong Hiat di telapak tangannya. Tapi setelah ditutup oleh Tiaoing, racun itu hanya sampai di siku lengannya saja. Begitu jalan darahnya dibuka, racun itu pun menjalar naik lagi, tapi untung belum mencapai kebagian bahu. Dengan ilmu lukangnya yang tinggi, dalam beberapa saat saja yang setelah ubun-ubun kepala Hiksia mengeluarkan asap, dapat mengalirkan racun itu ke bawah lagi. Lewat sepenyulut dupa, racun itu dapat dihalau sampai ke telapak tangan pula. Kala itu sudah fajar. Matahari pun mulai pancarkan sinarnya di antara lebatan daun pohon yang rindang. Hawap pagi sejuk nyaman dan perasaan hati Tiaoing pun menjadi riang gembira. Pikirnya, ya, sebentar lagi, racun tentu sudah dapat diusirnya. Setelah lukanya sembuh baru nanti dengan pelahan-lahan akan kuhibur luka hatinya. Tiba-tiba kegirangannya itu dipecahkan oleh derap kaki kuda yang gemeru suaranya. Rupanya ada belasan ekor kuda yang berlarian datang. Ah, lagi-lagi datang gangguan. Su Tiaoing terkejut, pikirnya, Hiksia sedang berkutatan menyelesaikan penyaluran lukangnya. Kalau yang datang itu musuh, bagaimana nanti? Tepat pada pikirannya membayangkan hal itu, sekelompok orang menyusup masuk ke dalam hutan dan mengepung Hiksia dan Tiaoing. Ketika mengawasi, Tiaoing dapatkan pengepung-pengepungnya itu tak kurang dari 13 orang banyaknya. Dan astaga, si Totusi Hidung. Besar juga ada. Kiranya kedua orang itu telah mengajak kamrat-kamratnya untuk mengejar Tiaoing seorang paderi yang memakai jubah warna merah kedengaran berkata, Apakah nona itu adik perempuan dari So Tiao Gi? Apakah tak keliru? Kali ini pasti tak keliru sahut si hidung besar. Siapa anak muda itu tanya paderi itu pula? Entahlah, tapi ia lihai sekali. Untung telah kuberinya sebuah hantaman hingga ia tak dapat berlari lagi, sahut si hidung besar dengan bangga. Si paderi hanya mendengus, ujarnya, Hektometer, sekali keluar kalian sudah mencemarkan kewibawaan partai Leng Sanpei, tapi masih berani buka mulut. Dan peratan itu telah membuat si hidung besar dan si Totusi menjadi merah padam dan tak berani bercuit lagi. Ku tahu siapa anak muda itu. Dia bernama Toan Heksya, Sute dari Gonggong Ji, kata salah seorang rombongan pendatang itu, yakni seorang Hweshyo yang berdaun pelingah besar. Hweshyo inilah yang ketika di warung arak di Gulipok telah keliru menyangka Su Yak BWS sebagai Suti Oing Leng Sanpei telah mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar jejak Suti Oing. Dan kebetulanlah mereka berjumpa di tempat situ. Setelah mendapat hajaran, si hidung besar dan si Totusi melarikan diri. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan rombongan gerombolannya. Si hidung besar dan si Totusi segera diajak untuk mengejar Tio Oing. Demi mendengar keterangan tentang diri Heksya, si paderi itu tampak tertegun, ujarnya, oh, kiranya Sute dari Gonggong Ji. Baiklah, jangan hiraukan dia, cukup asal meringkus budak perempuan itu saja. Dari kata-katanya itu teranglah kalau paderi jubah merah itu menaruh perindahan terhadap Gonggong Ji. Tapi bagaimana dengan kedua budak perempuan yang menyaru jadi opsir di hotel itu tanya si Hweshyo telinga besar. Kembali si paderi jubah merah mendengus, karena memikin ribut-ribut di Guwipok, kau tentu mendapat pil pahit dari kedua nona itu, bukan? Hweshyo telinga besar itu menyahut dengan berbisik, Ji Suheng, memang telah kuakui bahwa aku telah keliru menyangka orang. Tapi tadi Ji Suheng mengatakan bahwa kemungkinan kedua anak perempuan itu adalah kawan dari budak perempuan ini. Apalagi apabila sampai teruar bahwa anak buah lengsanpe dihajar oleh dua anak perempuan, bukankah memalukan? Dikili begitu, akhirnya si paderi jubah merah itu mau juga meluluskan, baiklah, kau kembali untuk mencegat mereka. Hektometer, jika bukan memandang nama baik partai kita, masakan aku sudi mengurusi urusanmu yang tak berverguna itu? Rupanya rombongan pengepung-pengepung dari lengsanpe itu menganggap Heksia dan Tiaoing sebagai ikan yang sudah masuk ke dalam jaring. Mereka tak mau buru-buru turun tangan. Paderi jubah merah itu adalah murid kedua dari Leng Chiu Shunjin. Karena Toa Suhengnya tak mau keluar, maka terpaksalah ia sebagai Suheng yang kedua memimpin rombongan. Setelah cukup memberi damperatan pada sute-sutenya, barulah ia mulai mengurusi Sotiaoing. Nona Su, aku telah menerima perintah dari kakakmu dan Raja Sukuki untuk mengantarkan kau pulang. Harap Nona Su kau menurut saja. Kalau sampai kita didesak turun tangan, ah, sungguh tak menyedapkan pandangan, katanya. Sejak mengetahui siapa pengepung-pengepungnya itu, diam-diam Su Tiaoing sudah merancang siasat untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba ia tertawa, oh, kiranya kalian adalah anak murid Leng Sanpei. Kalau begitu, kita ini bukan orang luar. Suhuku Shin Chikoh dan Leng Chiu Xiang Jin adalah sahabat. Ucapan itu telah membuat anak murid Leng Sanpei gelagapan. Ada beberapa orang yang saling berbisik mengatakan kalau Tiaoing itu tak boleh dibuat main-main. Gerak-gerik mereka itu tak luput dari pengawasan Tiaoing. Pikirnya, dengan Gong-gong Ji saja kalian tak berani, apalagi dengan suhuku, masakan kalian tak lekas ngacir. Di luar dugaan si padri jubah merah tadi mengerut gelap, katanya, memang telah ku ketahui siapa suhumu itu, tapi jangan harap dapat menakuti aku. Jawaban itu telah membuat Tiaoing terbeliak kaget. Tapi ia teguhkan nyalinya dan tertawa dingin, baiklah, siapa yang berani turun tangan silahkan maju. Tapi asal suhuku mengetahui, jangan harap kalian ada yang bisa hidup lagi. Masih Tiaoing coba menggunakan nama suhunya untuk menggertak mereka. Dan memang ada beberapa anggota rombongan yang ketakutan. Tapi si padri jubah merah itu cepat memberantas ketakutan sute-sutenya, urusan itu seluruhnya menjadi pertanggungan jawab Toa Suheng kita. Ayo, jangan takut meringkusnya karena tadi di hotel si hidung besar dan si Totu telah mendapat hinaan dari Hiksia dan Tiaoing kemudian mendapat dampratan dari Jisuheng nya pula, maka mereka hendak unjuk pahala untuk menebus dosa. Serempak kedua orang itu loncat maju menerjang Tiaoing. Tiaoing cepat mencabut pedang Hiksia dan menghadang di muka anak muda itu. Nona Su, tadi dengan tak sengaja kami telah melukai kekasihmu itu. Janganlah Nona coba melindunginya lagi tapi ikutlah pulang dengan kami, kata si hidung besar. Dari jarak tiga meteran, si hidung besar itu telah dorongkan kedua tangannya ke arah Tiaoing. Seketika Tiaoing seperti terdampar oleh angin kuat hingga tubuhnya terhuyung-huyung menyurut mundur dua langkah dan berada di belakang Hiksia. Tertawalah si hidung besar dengan ejeknya, tak nanti kau dapat melindunginya, pun dia tak nanti dapat melindungimu. Memutar ke samping Hiksia, ia lantas menyambar Tiaoing. Berbareng pada saat itu, si Tauto pun ikut nimrung menerjangnya. Tapi dia itu seorang yang berangasan. Walaupun Ji Suhengnya sudah memerintahkan supaya hanya meringkus Tiaoing saja, tapi karena tadi ia mendapat hajaran dari Hiksia, maka sekarang pun ia hendak membalasnya. Hai, budak kecil, enyahlah kasrunya sembari mengirim sebuah tendangan pada Hiksia. Tetapi untuk itu sebaliknya ia harus membayar mahal. Seperti telah diterangkan, saat itu Hiksia sedang memusatkan seluruh lekangnya untuk mengeluarkan racun yang mengeram di telapak tangannya. Tendang Toto itu seperti mengenai sebuah bola karet saja yang mempunyai tenaga mementalkan. Karena tendangan itu dilakukan keras, maka makin keras juga reaksi pentalannya. Toto itu menjerit keras dan laksana sebuah satelit, tubuhnya terpelanting ke udara dan meluncur melalui atas kepala Hiksia. Justru pada saat itu si hidung besar sedang ulurkan tangannya menyambar Tiao Ing. Tubuh si Toto melayang dan tepat menubruk badan si hidung besar. Black, kedua-duanya sama terjungkal. Jatuh dan bergelundungan beberapa meter. Kejadian itu telah mengejutkan rombongan anak murid Leng San Pei. Bagus, budak kecil, kita tak mau mengurusi kau, tapi sebaliknya kau berani cari perkara pada kami. Ayo, ringkus juga budak itu teriaksi pada rijubah merah. Ia mempelopori dengan sebuah terjangan dan pukulan biat gongcian kepada Hiksia. Tubuh Hiksia bergoyang, tapi tetap bersilah. Pikirnya, padri ini lebih lihai dari si hidung besar. Pukulannya saja sudah sedemikian hebat. Ia empos lagi semangatnya untuk mengusir racun yang sudah terdesak di ujung jari tengahnya. Dalam lain kejap saja racun itu tentu sudah dapat disalurkan keluar, tapi jika sampai berkelahi tentu akan menggagalkan usahnya mengusir racun. Sekalipun tak kepalang kejut si padri demi melihat pukulan biat Gong Chiangnya tak dapat mengapa-apakan Hiksia, pikirnya, karena Toa Suheng yang menanggung urusan ini, aku tak peduli jika sampai mengikat permusuhan dengan Gong Gong Chi. Karena ia berkepandaian tinggi maka dapatlah ia mengetahui usaha Hiksia menyalurkan. Luekang menghalau racun itu sudah mencapai saat-saat yang menentukan dan karenanya tak dapat menggerakkan tubuh. Seketika timbulah pikirannya, Ayo, hujani ia dengan bacokan serunya kepada para sutenya. Sudah tentu kawanan sute itu tak berani membangkang. Secepat menghunus golok mereka segera menerjang Hiksia. Tapi ketika tubuh Hiksia terancam hujan golok, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan, Ayo, siapa yang berani turun tangan adanya melengking nyaring tapi cukup lantang dan menandakan dari seorang wanita. Aneh untuk dikata, suara seruan itu bagaikan jarum yang menusuk anak telinga orang, hingga orang-orang sama tergetar hatinya. Otomatis mereka hentikan langkahnya. Ternyata di samping sute yang telah muncul seorang wanita kira-kira berumur tahun 1930-an tahun. Rambutnya diikat dengan gelang emas, alisnya panjang dan bahunya menyanggul sebatang hutim, kebut pertapaan. Dandanan wanita itu terang bukan orang biasa tapi pun bukan bangsa nikoh, rahib. Wajahnya cantik tapi sinar matanya memancarkan sorot dingin yang menyebabkan orang tak berani memandangnya. Ya, aneh benar wanita itu hingga sukar orang menduga keadaan dirinya. Setelah sapukan matanya sejenak, berserulah wanita cantik itu dengan dingin, ah, kiranya serombongan anak emas dari leng ciu loko ai. Hektometer, apakah hanya ini saja? Mana tua suheng mu ceng bincu? Bermula anak murid leng san pe itu kesima melihat kecantikan wanita itu, maka untuk beberapa saat mereka tak mempunyai rasa permusuhan. Tapi demi membuka mulut si wanita cantik itu lantas menghina suhu mereka sebagai loko atau makhluk tua aneh, maka marahlah rombongan murid leng san pe itu. Tapi ketika mereka hendak bertindak, kembali mereka dikejutkan oleh kata-kata terakhir dari wanita cantik itu. Kiranya ceng bincu itu adalah murid paling disayang oleh leng ciu siang jin. Ceng bincu telah mendapatkan tujuh bagian dari kepandayan suhunya. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, leng ciu siang jin diwakili oleh ceng bincu. Karena itu maka sekalian anak murid leng san pe di jori dan mengindahkan sekali terhadap toa suheng yaitu. Berserulah si padri jubah merah, siapa kau ini? Apakah kenal dengan toa suheng kami? Kami diperintah toa suheng untuk mengambil budak perempuan ini. Dalam pada ji suheng, si padri jubah merah, mereka berkata itu, para anak murid leng san pe itu saling berkata kasak kusuk sendiri. Ada yang bilang kalau wanita aneh itu dari golongan jahat. Ada pula yang mengatakan jangan-jangan wanita itu adalah kekasih dari toa suheng mereka. Mendengar itu ada yang lantas memperingatkan supaya jangan ngerasani mengatakan di belakang orangnya toa suheng kiranya toa suheng mereka itu sahabat-sahabat wanitanya dari golongan jahat. Hal itu diketahui oleh para sutenya. Walaupun rombongan anak murid leng san pe itu kasak kusuk dengan suara pelahan namun rupanya tajam sekali pendengaran wanita cantik itu. Segera wajah wanita itu berubah gelap. Pada saat itu Tiao Ing sudah hilang kejutnya dan berkatalah ya, suhu, dengan mengandalkan pengaruh memandang matu juga kepada suhu. Telah kukatakan nama suhu kepada mereka, tapi apa kata mereka? Mereka mengatakan suhu sebagai wanita siluman dan menantang suhu tentu tak berani mencabut selembar bulu dari anak murid leng san pe kata-kata Tiao Ing itu telah mengejutkan kawanan anak murid leng san pe kini baru tahulah mereka kalau wanita cantik itu kiranya siangjin di daerah utara gerak-gerik Shin Chikoh itu amat misterius muncul lenyapnya sukar diduga-duga barang siapa berani menyalahinya jangan harap bisa hidup oleh karena itu walaupun tak terhitung jumlah korban yang dibunuhnya sehingga namanya cukup memecahkan nyali setiap orang persilatan namun tak seorang pun yang dapat menerangkan bagaimana wajah wanita iblis itu Shin Chikoh tak punya barang seorang sahabat pun jua setiap orang yang menjadi musuhnya tentu sudah dilenyapkan karena keganasannya itu timbulah cerita di kalangan kaum persilatan bahwa wanita iblis itu tentu berwajah seperti burung kukuk beluk yang menyeramkan maka sungguh diluar dugaan rombongan anak murid Leng San P bahwa ternyata iblis wanita itu ternyata seorang wanita cantik yang masih tak begitu tua usianya ayo semua maju teriak si padri jubah merah memberi komando kepada sute-sutenya ia tahu shin chikoh itu ganas sekali tak nanti ia dapat lolos dengan selamat maka daripada mati konyol lebih baik adu jiwa saja ia memperhitungkan betapapun lihai shin chikoh itu tapi kalau dikeroyok sekian banyak orang tentulah dapat dihalau juga pelak tiba-tiba terdengar suara tamparan ternyata salah seorang murid lengsan pei sudah ditampar pipinya oleh shin chikoh tamparan itu cepat dan tak terduga duga datangnya hingga orang yang ditampar itu tak dapat berbuat apa-apa yang dilihat hanya sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu pipinya sudah panas kesakitan matanya gelap mulutnya mengerang tertahan dan berbareng dengan munkratnya darah rubuh lah ia tak berfernyawa lagi orang yang menjadi korban itu bukan lain ialah orang yang mengatakan bahwa shin chikoh itu adalah gula-gula dari toa suhengnya cheng bing cu menyusul cepat sekali shin chikoh sudah ayunkan pula huktingnya klak kembali seorang anak murid lengsan pei hancur batok kepalanya si hidung besar maju dan lancarkan pukulan beracun pukulanmu yang beracun ini telah mencelakai banyak orang nah sekarang biar kau nikmati sendiri betapa rasanya racun itu segera shin chikoh kebutkan huktingnya tau-tau si hidung berserasakan ujung siku lengannya seperti tertusuk jarum tanpa dapat ditahan lagi tangannya membengkok dan plak ia memukul dirinya sendiri seketika itu juga rubuh lah ia shin chikoh tarikan huktingnya ditingkah dengan ketawanya yang bernada dingin beberapa murid lengsan pei silih berganti rubuh ke tanah lemah gemulai tampaknya gerakan hukting itu tapi dengan saluran lewekang tinggi hukting itu dapat berubah menjadi keras dan lunak sesaat kencang menjadi pangkal untai sesaat buyar seperti tebaran ijuk apabila kencang kempal merupakan seperti tiat pit pit besi yang dapat ditutupkan ke batok kepala sedang apabila lepas bertebaran dapat digunakan sebagai jarum-jarum yang menusuk jalan darah maka orang-orang yang menjadi korbannya itu kalau tidak batok kepalanya pecah berhamburan tentulah jalan darahnya yang tertusuk jika batok kepalanya hancur tentu seketika binasa tapi jikalau jalan darahnya tertusuk tentu akan menderita siksaan yang ngeri mati tidak hidup tidak satu-satunya yang dapat dilakukan oleh korban itu hanyalah mengerang-gerang kesakitan dengan rintihan yang mengenaskan kawanan anak murid lengsan pe itu biasa merajalela dengan segala kecongkakannya tapi sekali berjumpa dengan seorang iblis wanita macam Shin Chikoh keganasan mereka itu ternyata masih kalah jauh dalam pertempuran maut itu bergelimpangan tubuh-tubuh kawanan anak murid lengsan pe itu ada yang tewas ada yang terluka dan ada yang berusaha untuk melarikan diri sebagai murid kedua dari lengciu siangjin si padri jubah merah itu tak tega melihat para sutainya dirah begitu hebat dengan besarkan nyali terpaksa ia maju menyerang kalau dibandingkan dengan kawanan sutainya itu sudah tentu kepandainya jauh lebih tinggi setelah lepaskan jubahnya ia segera gunakan jubah itu untuk menghantam shinchikoh wut wut terdengarlah suara benda menderu dan tahu-tahu sebelum ia sempat mengetahui jubahnya itu terasa berat sekali dan tertekan ke bawah buru-buru ia kerahkan tenaganya untuk mengangkat ke atas biluk-biluk terdengarlah dua sosok tubuh berjatuhan dari lipatan jubahnya itu dan berbareng itu terdengarlah dua buah jeritan ngeri kiranya shinchikoh menyambar dua orang anak murid lengsan pei terus dilemparkan ke arah si padri dia yungon taikan oleh permainan jubahnya sudah tentu kedua setenya itu tak berfernyawa lagi kau punya metu tapi tak ada gundunya perlu apa shinchikoh tertawa mengejek baru si padri jubah merah berhasil mengibarkan jubahnya ke atas sebelum ia sempat berjaga-jaga tahu-tahu kedua matanya terasa seperti disusupi jarum sakitnya sampai menusuk ke uluh hati seketika itu benda di sekelilingnya menjadi gelap gulita ternyata ia sudah buta buru-buru bolang balingkan jubahnya terus melarikan diri sekencang-kencangnya shinchikoh mengejar sekali kebutkan hutim belasan lembar bulu kebut itu melayang menyusup ke punggung empat-lima anak murid yang melarikan diri bersama si padri segera mereka bergulingan di tanah dan menjerit ngeri tapi si padri yang sudah buta matanya itu tak mendapat persen bulu kebut lagi tertawalah shinchikoh hari ini aku melanggar peraturan sengaja mengampuni jiwamu agar kau dapat pulang memberi kabar katakan pada lengciwulokoi lekas serahkan cengbing cu padaku kalau tidak aku akan datang sendiri mengorek biji matu cengbing cu kemudian membeset kulitnya mengapa shinchikoh sangat membenci cengbing cu kiranya disitu terdapat persoalannya sebenarnya shinchikoh itu sudah berumur tahun 1940an tahun tapi dasar orang cantik tampaknya seperti masih belum mencapai umur 30 tahun apabila orang baru mengenalnya tentu tak mengira kalau ia adalah seorang iblis wanita yang termasuhur ganas pada suatu hari berpapasan lah cengbing cu dengan shinchikoh di tengah jalan dasar orang bermata keranjang dan belum kenal siapa shinchikoh itu maka cengbing cu sudah coba untuk menggodanya dalam marahnya shinchikoh lantas menghajarnya untung karena memandang muka lengciw siangjin maka shinchikoh memberinya ampun sudah tentu cengbing cu tak dapat melupakan hinaan itu tapi ia tak berani menceritakan kepada suhunya setelah merawat lukanya dan pulang ke gunung ia tetap menyimpan rahasia itu untuk menunggu kesempatan menuntut balas beberapa tahun kemudian barulah kesempatan itu tiba kesempatan itu ada hubungannya dengan diri Sutiao Ing seperti telah diketahui setelah kalah perang Sutiao Gi dan adiknya menggabungkan diri pada Raja Peribumi Sukuki Raja itu hanya mempunyai seorang putera ialah comulun yang pernah dipecundangi oleh hiksia tempoh hari comulun jatuh hati pada Sutiao Ing beberapa kali ia ajukan lamaran tapi selalu ditolak oleh Tiao Ing sampai akhirnya terjadilah peristiwa di mana Tiao Ing telah membelakangi engkohnya dan melarikan diri dengan hiksia kejadian itu telah menggoncangkan hati comulun pertama, kecongkokannya telah dihancurkan oleh hiksia kedua kali gadis yang dirinduinya dilarikan oleh hiksia sudah tentu ia kebuakan seperti kebakaran jenggot dengan murkanya ia mendesak Tiao Gi supaya mencari adiknya sampai dapat kalau tidak ia akan mengusir Tiao Gi Sutiao Gi menjadi sibuk juga pikir punya pikir, tetap ia tak berdaya akhirnya ia minta advis kepada Cheng Cheng Ji ternyata Cheng Cheng Ji juga jeri berhadapan dengan hiksia tapi ia teringat kepada Cheng Bing Chu yang gemar paras cantik itu diusulkannya kepada Sutiao Gi untuk minta bantuan pada Cheng Bing Chu Sutiao Gi menerima baik dan atas nama ia dengan Raja Sukuki ia mengiring utusan untuk minta bantuan pada Leng San Pei dengan membawa sejumlah bingkisan berharga setelah mendapat keterangan bahwa Sutiao Gi itu adalah murid kesayangan dari Xin Chi Kho timbulah suatu rencana pada Cheng Bing Chu dengan menggunakan kesempatan itu ia hendak mengadu domba suhunya dengan Xin Chi Kho waktu ia memberitahukan kepada suhunya tak disinggung-singgungkan bahwa Sutiao Gi itu adalah murid dari Xin Chi Kho ia hanya mengatakan bahwa Sutiao Gi dan Raja Sukuki minta bantuan supaya menangkapkan seseorang Cheng Bing Chu tahu bahwa Leng Chiu Xiang Jin itu mempunyai ambisi, hasrat, untuk menguasai dunia persilatan Tiong Goan ini menjadi bahan untuk mengobarkan hati suhunya dikatakannya bahwa Sutiao Gi itu kelak tentu akan berhasil dalam usahanya besar apabila Leng San Pei membantunya, kelak apabila Sutiao Gi berhasil menjadi Raja Leng San Pei tentu akan diberi prioritas untuk menguasai dunia persilatan Tiong Goan karena usianya yang sudah lanjut, pikiran Leng Chiu Xiang Jin itu sudah tak terang lagi segala apa ia hanya menurut apa yang direncanakan oleh murid kepala itu akhirnya ia memutuskan supaya mengatur pengejaran sebenarnya Cheng Bing Chu sudah memperhitungkan bahwa nantinya Xin Chi Kho tentu akan tampil campur tangan tapi justru memang itulah yang dikehendakinya agar iblis wanita itu bentrok dengan Leng Chiu Xiang Jin tentang kematian dari belasan anak murid Leng San Pei itu sama sekali tak dihiraukan oleh Cheng Bing Chu malah hal itu merupakan umpan apabila Xin Chi Kho membunuh anak murid Leng San Pei kala itu sekalipun tahu bahwa pembunuhnya adalah Xin Chi Kho namun Leng Chiu Xiang Jin tentu pantang mundur dan tentu akan menggempur Xin Chi Kho pengerahan anak buah Leng San Pei secara besar-besaran untuk mencari jejak Sutiao Ying telah menggerakkan hati Xin Chi Kho dan seperti yang sudah diperhitungkan Cheng Bing Chu benar juga iblis wanita itu muncul dan membasmi sekawanan anak murid Leng San Pei dalam pertempuran itu selain si padri jubah merah yang buta matanya 12 orang anak murid Leng San Pei telah binasa di tangan Xin Chi Kho berselang beberapa jenak, suasana hutan yang menjadi gelanggang pertumpahan darah itu kembali menjadi tenang beberapa korban yang tadi masih merintih-rintih kesakitan, kini sudah putus jiwanya mayat bergelimpangan di sana sini, hawa busuk bertebaran di bawah angin pemandangan pada saat itu, sungguh mengerikan sampai pun Hiksia yang menganggap kematian kawanan anak murid Leng San Pei itu memang sudah selayaknya namun hatinya tetap tergetar dengan apa yang disaksikan itu pikirnya, suhu dari Sutiao Ying ini memang sakti sekali, tapi kelewat ganas sungguh tak kira, seorang wanita yang sedemikian cantiknya ternyata seorang iblis yang suka menghirup darah manusia tiba-tiba ia teringat akan peristiwa ketika Sutiao Ying menggebah pergi Toa Suhengnya, Gong Gong Ji cukup dengan menyebutkan nama suhunya, Sutiao Ying telah membuat Gong Gong Ji lari ketakutan diam-diam ia merasa heran dan bertanya dalam hati benar kepandayan suhu Tiao Ying itu jarang terdapat di dunia persilatan tapi rasanya juga tak melebih Toa Suheng tapi mengapa Toa Suheng begitu ketakutan mendengar namanya saja? dan Toa Suheng itu biasanya berhati tinggi tak takut pada siapapun juga heran, mengapa ia jari terhadap iblis wanita ini? saat itu Hiksia dengan gunakan lewekang yang tinggi telah dapat melokalisir mengumpulkan racun di tubuhnya dan disalurkan ke ujung jari tengah sekali jari tengahnya digetarkan racun yang sudah kental menjadi sebesar biji kedelai mengucur keluar dari lubang lukanya tepat pada saat itu, Shin Chikoh pun berpaling melihat perbuatan Hiksia, diam-diam ia merasa kagum juga Sutiao Ying cepat mengeluarkan sapu tangan tapi ketika hendak membalut luka Hiksia anak muda itu sudah menolaknya dan terus angkat kaki hai, hendak kemana kau teriak Tiao Ying sahut Hiksia dengan tawar suhumu sudah datang tak perlu kutemani kau lagi tentang urusan kepang kelak apabila aku sudah tiba di tiangan tentu kukabarkan padamu hai, kau ini bicara sungguh-sungguh atau main-main seru Tiao Ying dengan sibuknya sekali tubuh Hiksia bergerak ia sudah melesat beberapa tombak jauhnya baru ia hendak menyahut, tiba-tiba terdengar sambaran angin ternyata Shin Chikoh menyerang punggunnya dan mendamrat budak kecil yang tak tahu adat telah kutolong menghalaukan musuh sepatah pun kau tak mengucapkan terima kasih Brett, dalam pada ia berkata-kata itu tangannya sudah menyentuh bahu Hiksia tapi Hiksia sudah meluncur pergi yang kena disambar hanyalah bajunya saja hingga robek ia berpaling ke belakang dan dilihatnya Tiao Ying berseru kepada suhunya dengan cemas suhu, dia adalah gong aku sudah tahu kalau dia sute dari gong-gong ji ilmu ginkangnya juga hampir menyamai suhengnya itu tukas Shin Chikoh sebenarnya jika Hiksia keluarkan seluruh ilmu ginkangnya dalam jarak 10 li, mungkin Shin Chikoh masih dapat mengejarnya tapi seluatnya jarak itu tentu tak mampu menyusulnya lagi Hiksia tahu juga akan hal itu sebenarnya ia bisa menyingkir saja tapi setelah mendengar damperatan Shin Chikoh tadi ia merasa dirinya memang kurang pantas walaupun tak senang kepada iblis wanita itu tapi terpaksa ia berhenti juga dan memberi hormat baiklah, dengan ini aku mengaturkan terima kasih padamu jangan buru-buru pergi dulu, kata Shin Chikoh kemudian ia bertanya kepada suh Tiau Ing pernah janji apa dia kepadamu ia pernah meluluskan mengawani aku ketiangan sahut Tiau Ing yang kemudian menuturkan tentang urusan Kepang berkata Shin Chikoh tawar-tawar kepada Hiksia dalam hal ini kaulah yang salah kaum persilatan paling menjunjung janji mengapa kau lantas mau pergi seenakmu sendiri saja Hektometer, kau kira aku tak dapat menghadangmu Hektometer, mengapa kau dengan suhengmu itu setali tiga uang tanpa menyerahkan tanggung jawab lantas mau ngacir pergi Hiksia memang mempunyai sifat ksatria bukan karena takut dengan gertakan Shin Chikoh yang menggunakan alasan kuat itu terutama ketika wanita itu menyebut-nyebut nama toa suhengnya tertariklah hati Hiksia benar, memang aku telah berjanji bersama kau ketiangan tapi dari sini ke kota itu hanya dua hari perjalanan saja kamu berdua suhu dan murid saling berjumpa tentunya mempunyai banyak hal yang akan dibicarakan aku hanya orang luar jika mengikuti perjalananmu, bukankah hanya akan menimbulkan kejemuanmu saja? itulah makanya aku akan pergi ke tiangan lebih dulu dan menunggu kalian di sana tentang pertentanganmu dengan kaum Kepang setelah aku tiba di tiangan tentulah aku akan berusaha untuk mencari penyelesaiannya ini bukan berarti aku hendak mengingkari janji bantah Hiksia Shin Chikoh tertawa tegurnya, Inji, apakah kau benci kepadanya? wajah Tiawing kemerah-merahan suhu, kau, kau tentu sudah mengerti sendiri aku, aku tak mau mengatakan kembali Shin Chikoh tertawa benar, jika kau benci padanya tak nantika suruh dia mengantarmu ke tiangan hanya saja, aku tak suka dengan budak itu Tiawing terlihat tapi ia tak berani bersuara melainkan mencuri lihat ke arah suhunya dilihatnya wajah Seng suhu tak menampilkan kemarahan maka bingung ia memikirkan apakah suhunya itu berkata sungguh-sungguh atau hanya bergurau saja baik, tapi mengapa kau tahan aku demikian Hiksia hendak mengejek Shin Chikoh tapi, belum sempat ia mengutarakan Shin Chikoh sudah mendahulunya aku benci padanya karena dia sute dari Gong Gong Ji ku benci padanya karena ia serupa dengan suhengnya itu tapi karena bukan aku yang minta ditemani asal kau tak berbenci padanya tak apalah oh, bukankah suhu juga akan pergi ke tiangan tanya suhunya Oing? apa itu yang Hiong Tai Hwe dari Chin Siang? masih belum masuk hitunganku aku tak berminat melihatnya sahut Shin Chikoh tawar-tawar Tiawing menjunjung suhunya ya, benar memang siapakah yang berani bertepuk dada di hadapan suhu? bukan begitu soalnya memang selama ini aku belum pernah berjumpa dengan seorang gagah sejati misalnya, Gong Gong Ji itu bermula kuanggap ia sebagai seorang ksataya siapanya nanyalinya kecil sekali oh, berbicara tentang Gong Gong Ji aku memang masih akan mencarinya untuk melampiaskan kemarahanku Hiksya senantiasa mengindahkan sekali kepada Tua Suhengnya maka marahlah ia ketika mendengar Shin Chikoh menghina Tua Suhengnya itu apa buktinya kalau Tua Suhengku bernyali kecil? apakah kau mempunyai dendam kepadanya? sebenarnya Hiksya masih mempunyai beberapa patah kata yang hendak dikatakan kepada Shin Chikoh ialah, tentang dendamu kepada Suhengku itu jika kau tak dapat mencarinya akulah yang akan mewakilinya tapi ia pikir, ucapan itu berarti menantang pada Shin Chikoh meskipun Hiksya tak takut kepada wanita iblis itu tapi mengingat bahwa tadi ia telah memberi pertolongan maka sungkanlah ia untuk menentangnya ia hendak pertimbangkan hal itu apabila sudah mendapat jawaban dari wanita itu melihat Hiksya bicara begitu getas diam-diam cemaslah Tiaweng tapi di luar dugaan dari marah sebaliknya Suhengnya itu malah menghela nafas ujarnya, meskipun kasutnya, tapi urusannya tak dapat kau wakili pun tak boleh kau turut campur kalau bukannya bernyali kecil mengapa Suhengmu selalu menghindari aku saja? tapi bagaimanapun juga tak nanti seumur hidup ia dapat menghindarkan diri dalam hal itu tak usah kau menghuatirkan aku pikir Hiksya, uh, kalau kau tak mampu mencari Suhengku itulah urusanmu sendiri perlu apa aku menghuatirkan kau ia rasa ucapan Shin Chikoh itu agak aneh tapi yang nyata nadanya tak mengandung permusuhan terhadap Gong Gong Ji tiba-tiba wajah Shin Chikoh mengerut ujarnya, tak usah membicarakan Suhengmu lagi dan sekarang tentang urusanmu saja kau telah mendengar jelas pertama aku tak berniat ketiangan maka aku pun segera berpisah dengan Tiaweng lagi dan aku pun tak ada omongan apa-apa dengannya kedua, aku benci padamu tapi Tiaweng tidak ia masih menghendaki kau menemaninya ketiangan kau sudah meluluskan sekarang apa kau menyesal? Hiksya tak dapat berbuat apa-apa lagi sahutnya, karena kau tak menuju ketiangan biarlah aku yang mengantarkan Nonasu ke sana di udara terdengar suara berkau-kau ternyata beberapa burung elang karena melihat beberapa sosok mayat di tanah lantas mau melayang turun kurang ajar seru Shin Chikoh seraya kibaskan hutim ke atas beberapa lembar bulu hutim bertebaran di udara beberapa ekor burung elang itu sama berhamburan jatuh ke bumi kemudian menatap Hiksya dengan sikap mengancam berkatalah wanita iblis itu eh, budak kecil, kau harus memperlakukan muridku baik-baik jika kau berani menghinanya sekalipun kau punya sepasang sayap tapi jangan harap dapat lolos dari tanganku habis berkata, wanita itu lantas angkat kaki perut Hiksya menjadi keras karena menahan kemarahan pikirnya, kepandayan wanita ini juga bukan yang nomor satu tapi garangnya tiada bandingannya mungkin Suhengku itu dijeri akan kegarangannya hanya karena ia seorang wanita maka Suheng segan cari perkara padanya ayo, jalan karena kemengkalannya belum reda maka Hiksya secara dingin segera menyuruh Tiawing diajak berangkat sambil putar tubuh dengan nada yang tak kurang dinginnya Tiawing menyahut jalanlah sendiri eh, aneh bukankah tadi kau mendamprat aku karena tak mau menemanimu mengapa sekarang suruh aku pergi tegur Hiksya metu, Tiawing menjadi merah Hiksya, sekarang barulah aku tahu ternyata kau tak suka padaku Hiksya kerutkan alis mengapa kau katakan begitu? Tiawing tertawa jika bukan benci padaku mengapakah selalu hendak kau tinggalkan aku? benar memang kita bukan sanek bukan kadang tapi rasanya setelah bergaul beberapa hari ini apakah tak pantas disebut sebagai sahabat? terima kasih telah menonton!